Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Komal Ibu Hesti pada malam hari ini sesuai dengan jadwal jam 19.00 Malam hari ini, kita akan berdiskusi lintas agama Tapi sebelumnya kita akan minta statement yang begitu menghebohkan sepertinya ya Baru kemarin kita berdiskusi dengan Pak Saber Emas ini Kemarin kita dengarkan dia begitu mendalami Bible Ternyata doktrinnya itu terbuka bahwa anak manusia ini bukan Tuhan dan lain sebagainya begitu Terus kemudian seiring perkembangan, beliau ternyata sudah mengucapkan dua kalimat sahadat Apa iya apa enggak? Nah, hari ini kita akan minta statementnya secara resmi Kira-kira begitu ya Nanti teman-teman di sini boleh bertanya sama beliau Dan boleh juga memberi pendapat Ya, semacam memberi wejangan-wejangan Dan seterusnya itu Teman-teman Kristen juga kalau mau naik Kalau sekiranya meragukan Saber Emas ini bersahadat Ya, boleh Anda langsung bypass bertanya Atau diskusi sama beliau Untuk itu bersingkat waktu Saya coba hubungi dulu beliau nih Saber Emas, selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Agak suaranya bisa digedain dikit Waalaikumsalam Pak Oke, baik Sehat malam ini Bang? Ya, sehat Syukur sehat hari ini Masih ingat? Pernyataan syadat Pernyataan syadat itu udah Ada di room Bunda Umi Umi Riva Malam tadi Subuh ya Subuh jam sekitaran jam 3 ke jam 5 Nah, dan itu disaksikan ribuan orang Dan benar-benar sudah dilaksanakan gitu Pak Untuk syadatnya Oke, tapi Itu kan jam 3 subuh ya Ini kan jam-jam Ini jam tayang nih Mungkin banyak yang menonton dibanding yang kemarin gitu Gak ada salahnya Anda Bisa memberikan statement kembali Apa benar Pak? Iya, soalnya di luar sana banyak mengatakan Anda hanya preming gitu Kira-kira begitu Apa benar Anda sudah bersahadat? Begitu, silakan Ya Pak, itu sudah Dilaksanakan di room Umi Riva Benar-benar sudah bersahadat Kalau memang mau dipersahadat kembali Ya, saya bersedia di room ini Saya juga ingin disaksikan oleh Bang Juma Dan Bang Alip kembali ya Karena Bang Alip juga tadi Malam itu ketiduran gitu Jadi Ya, seenggaknya ini Bisa jadi pembuktian gitu ya Bahwasannya Ya, saat itu gak main-main gitu kan Gak bisa dipermainkan gitu Betul, betul Gitu Bang Oke Teman-teman bisa ada yang Bisa WA Bang Juma Sar Alip bisa bergabung ya Aku WA ya Ya Beli tau aja Ada saya disini gitu Karena sambil saya bicara nih Oke Kami sih disini Apapun itu Kami tidak menyaksikan itu Karena semua Masing-masing orang bertanggung jawab Atas apa yang dia perbuat Kan gitu Yang penting adalah Yang penting adalah Kenapa Anda Merdeka dari doktrin itu Kenapa Anda meninggalkan Kristen Apakah ada yang mempengaruhi Atau seperti apa Silahkan dulu Silahkan berada Kenapa Anda meninggalkan Kristen Silahkan Saya rasa manusia itu berakal ya Pak Dan tentunya Semua itu berangkat dari Hati Dan benar-benar Dibukakan Allah juga Gitu ya untuk Hidayahnya gitu Karena kan siapa yang diberi hidayah itu Itu pilihan juga gitu Ya berikut juga orangnya gitu Yang dituju Biasanya Hati Tunggal Trinitas Dan bagiannya itu Sudah saya pelajari Dan akal saya Nggak nerima gitu Dan memang lama Lama saya bertahan Untuk mencari tahu gitu Kebenaran itu dari Buku Youtube Dari Semualah kitab-kitab Saya mau pelajari kemarin tuh Dan beberapa Sudah saya pelajari Dan memang Tidak terbukti gitu Seorang manusia itu bisa Menyelamatkan manusia Karena kita kan masing-masing Menanggung dosa kita masing-masing Menanggung Amal kita masing-masing gitu Jadi Bukan ditanggungkan sama manusia Yang benar-benar Dianggap Tuhan gitu Kita mempertanggungjawabkan Dosa kita Mempertanggungjawabkan Amalan kita Itu nanti di akhirat Itu yang masuk Dalam logika buat saya gitu Oke Sebelum lanjut Bang Sabir Bisa nggak menyebutkan Nama asliannya Nama-nama panggilan aja Apa ini nama asli ini Sabir Seperti apa Nama aslinya Supreme Moon T Panggilan orang Kadang Kadang Moon Kadang T gitu Oke Supreme Moon T Bisa dipanggil Mas Moon Atau Bro Moon gitu Oke Lanjut ya Artinya Anda ini Bersyahadat Bukan uju-uju Tiba-tiba Artinya Anda Belajar Berapa tahun Anda belajar Silahkan Hampir Hampir lima tahun Lebih Itu Dari mulai Saya Mengikuti Unitarian Kristen Trinitas Katolik Itu udah saya masukin Semua Cari ibadahnya Juga saya udah tahu Apalagi Katolik The name of the Father The Son The Holy Spirit Itu saya udah Belajar Dan itu Nggak masuk akal Buat saya gitu Masya Allah Nggak terima akal saya Karena Bukan untuk ikut-ikutan ya Apalagi di Indonesia itu Mayoritas Muslim gitu Ngapain Ngapain diikut-ikutan Toh juga Nggak berlilmu gitu Saya mau membuktikan itu Dengan Ilmiah Konteksnya itu Saya belajar Saya itu Mencari tahu Sampai lima tahun lebih Tapi Bukan berarti saya Di saat pencarian itu Saya jadi Orang Yang tidak beragama gitu Bukan Tapi tetap minta pertolongan Tetap belajar gitu Usia berapa Sekarang 26 ke 27 Masih bujangan ya Iya pak Benar Masya Allah Oke Dasar akidah anda Tadinya apa sih Sebelum Ke Islam gitu Ya seperti yang tadi Saya infokan pak Yang udah saya Abiskan Bosannya Akal tidak menerima Manusia Bisa menyelamatkan manusia Saya baca di Beberapa Hadis juga ada Manusia itu Menyelamatkan diri Dia sendiri Maksudnya gini Yang selesai gini bang Anda Kristen awal Bersama keluarga gitu ya Iya benar pak Oke Itu maksudnya Begitu Terus kemudian Selanjutnya gitu ya Bisa nggak sih Anda berbagi Bersama kita Bahwa Ada nggak sih penyesalan Kenapa dulu Saya seperti ini Ada nggak kira-kira Bisa berbagi sama kita Silakan Ada yang inbox saya Saya nggak tahu siapa Tapi nanti saya coba Bacakan inboxnya Saya balas chatnya Dia itu Di pagi jam 5 Menjalan jam 6 pagi Dia itu sampai nangis gitu Membaca chatnya Saya cuma bilang Kalau saya malam tadi Tidak bersahadat Saya nggak tahu Besok pagi Saya masih hidup Ya saya mau hidup tuh Dalam keadaan Islam Mati pun dalam keadaan Islam Masa Allah takbir Saya ikhlas gitu Untuk menjalani Semua Allahu Akbar Ikhlas untuk Menjalankan syariatnya gitu Saya ikhlas Makanya saya tadi malam tuh Buru-buru Saya takut gitu Ada setan Ada iblis yang bener-bener Membenturkan kembali Pikiran saya gitu Untuk Tidak bersahadat gitu kan Jadi Allahu Akbar Itu Itu keputusan yang cepat Dan bener-bener Saya pikirkan Dua malam Setelah Dari room ini Berdebat Atau berdiskusi Dengan Bang Juma Dan itu saya Berpikir dua malam tuh Hampir tidak tidur Sampai saya demam Panas Demam panas Dan saya Bangun pagi tadi Saya merasa Sehat sekali gitu Tidak ada panas Tidak ada pusing Tidak ada demam Yang lagi malam Saya ngalaminya gitu Teman-teman berdoa Ribuan orang berdoa Buat saya Alhamdulillah gitu Bisa saya Merasa Terterima gitu Sebagai muslim Di antara Teman-teman gitu Masya Allah Tadi yang jelas Anda bersahadat itu Memeluk Islam Tidak ada yang maksa ya Tidak Tidak ada paksanya Siapa pun saya sendiri Niat-niat diri sendiri Seperti yang saya bilang Tadi saya takut Setan Setan masuk Pikiran saya gitu Untuk Tidak melakukan Apa yang Ada di hati saya gitu Karena kita ini kan manusia Tentu Setan juga bisa Berbuat Demikian gitu pak Ya Yang jelas murni Dari dalam hati Tidak ada intimidasi Nah terus bagaimana Keadaan sekarang Menghadapi nanti Banyak rintangan Baik Interan keluarga Teman-teman Dan seterusnya Gimana nanti Menyikapinya itu Ya Kalau memang Terusir Saya ikhlas pak Banyak rumah Allah Gitu Majid-majid yang mungkin Masuknya Tempat saya tidur Tempat saya mengadu Belajar ilmu Agama Ya mungkin Rumah-rumah Allah Bisa terima saya gitu Walaupun saya Jatuh Jatuh-jatuhnya Sampai kebawah Ya saya nerimu Gitu pak Saya ikhlas Sebenarnya pak Kalau Kalau itu terjadi Tempat saya ini Rumah Singkamualam Terbuka 24 jam Buat anda Oke Kalau itu terjadi Muslim itu bersaudara Setuju ya teman-teman ya Muslim bersaudara ya Setuju Bahan di Wajib Ya Muslim bersaudara Wajib Ya Masuk Diperintahkan Allah itu Wajib itu Wajib ya Baik Terima kasih Amal Memimpin Terkuas Itu gak Gak takut dipukulin Orang tua Apa Atau keluarga Kalau udah melukislam Ya Kalaupun Di saat itu mati Di hadapan mereka Dan mereka puas dengan Apa yang mereka lakukan Ya Saya siap gitu Karena mati Dalam keadaan Islam itu Ya Saya Saya senang gitu Saya udah nemukan Agama saya Sebenarnya gitu kan Jadi Mati di saat itu pun Saya Gak apa-apa Walaupun Gler ini Dipenggal Badan pisah Sama kepala Gitu Allah Masya 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 Membawa terharu ya Semua ya Kemarin juga Beliau ini Gimana ya Terus-terus Menghadapinya itu berat Tapi Ada teman-teman baru Nanti Mungkin dikasih Sama saya Ada keluarga baru Yang mungkin saya Dapatkan gitu Kalaupun Saya Terusir Harta Warisan semuanya Mobil Rumah semuanya Saya tinggalkan Buat saya itu Dunia gitu Bisa diganti Masya Allah Mudah-mudahan digantikan gitu Apalah arti Mobil Motor Rumah Harta Warisan Yang buat saya Itu dunia Yang Anda sebutkan itu Alat untuk mengantar Anda Ke kuburan Tapi gak diukur bareng Bok dikendak Dikubur bareng bro Oke Iya Pak Dari situ Saya Melihat Cerita dari Korun Yang dia Mati bersama Harta Ditimbun Dimakan Bumi Jadi Saya gak mau Gitu Dengan Dengan Dunia itu Saya bertahan Tanpa agama Gitu Saya gak Gak mau Oke Sebelum lanjut Ini sudah ada seribu ya Belum ya Udah seribu belum 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 Tolong dimotivasi Tolong dong Kasih seribu dong Biar bisa open Camp gitu Supaya kita gak Dipraming di luar sana Gitu ya Tadi Yang sering dipraming Di sebelah gitu loh Ayo guys Ini ya 600 orang nih Tolong itu Di follow dulu Saber tuh Biar bisa open Camp Biar gak ada Framing-framing Dari umat sebelah tuh Biar bisa kita open Camp Saya open Camp nih Itu biar itu Maunya open Camp Kenapa ya Iya Kenapa yang mau Alaf itu Suka banget sama Keluarganya sendiri Dibikin miskin ya Kenapa ya Terus bilang ya Wah ini lihat Karena kamu meninggalkan Yesus Padahal keluarganya sendiri Yang bikin miskin Tapi yang Yang disebatkan Yesus Gue suka bingung Oh sebentar ya Ternyata Saber itu ada dua Ini yang satu Di tempatnya Dalbo Bugis Saya kira Saber yang ini Ternyata ada dua Saber ya Di sini Saber emas ya Kalau yang di satu Cuma Saber aja Ya mohon maaf tadi ya Ya mohon maaf tadi ya Bang Saber ya Saya salah paham Ya saya ganti profil Karena ada WA dari teman saya Yang Sebentar saya tanya dulu Intan Marbun Intan Marbun selamat malam Saya mau tanya agamanya dulu Intan Marbun Intan Marbun Saya tanya ketiga kali Anda gak jawab Saya turunkan Intan Marbun selamat malam Santai aja sih Sini Langsung dia turun Kabur dia Gak apa-apa Siapa tau Kristen Dia mau dengerin Gitu dulu Nanti dia mungkin Mungkin ingin menyanggang Terus kita lanjut ya Bro Oke Tadi Anda udah Berkisah bahwa Saya gak uju-uju Begitu saja Kemarin disini Kita diskusi Saya pikir Anda Waktu itu Anda masih Kristen Ada pada Sugi juga Ada Mas Kore Semuanya Waktu itu saya tanya Masih ingat gitu Aku gak ada Ya memang Kok gak ada Kok selalu ketinggalan Kok gak usah ditanggapi Itu Terus kemudian Hilangkan gak Konsentan gitu Terus kemudian Kemarin Anda Saya tanya Oh enggak Saya gak menuankan Yesus Gitu ya Tuhan saya adalah Tuhan yang disembah Yesus Terus agak-agak Tulisan polus Agak meragukan Buat saya Begitu Terus Selama-kelamaan Kok kenapa Anda kemarin itu Menangis Apa Menangis bahagia Seperti apa Bisa dikisahkan kembali Monggo Mas Ya Pak itu Namanya Terharu ya Ada kebenaran-kebenaran Yang lama saya cari itu Terbeber gitu Terpampang di Di saat itu gitu Jadi Ya saya ngerasa Ya inilah Jawaban dari semua gitu Bertahun-tahun kan Ini jawabannya Bahwasannya Waktu Kita diskusi Pertama banget Waktu saya Blondok TikTok itu Saya menyatakan Bahwasannya Memang saya meragukan Gitu Dari surat-surat Paulus Bahwasannya Tuhan itu Adalah Yesus itu Saya meragukan Tidak bisa manusia Menyelamatkan manusia Gitu Karena untuk Menyelamatkan diri sendiri aja Kita gak tahu Apakah selamat atau enggak Jadi Tuhan Yesus itu kan Berdoa Di malam waktu Dia penangkapan Di malam penangkapan Ini yang noise Siapa sih Masa Allah Gua risik banget Sakit kupingnya Oke selanjut Waktu malam penangkapan Yesus itu Dia berdoa Dia berdoa Bagaimana Dia berdoa Dengan diri dia sendiri Apakah kita bisa Mendoakan diri kita sendiri Berdoa kepada diri kita sendiri Itu tidak masuk Di akal gitu Seperti Bapak Ingin selamat Atau ingin sehat Pasti minta sama ya Menciptakan kita Tidak mungkin kita Berdoa pada diri kita sendiri Gitu Nah disitu satu Yang saya Masih Tidak Menerima akal Saya tidak menerima Gitu Yang kedua Pernyataan Yesus Di saat Dia mengatakan Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada yang Sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Yang saya tahu itu Berarti dia itu Sebagai Utusan gitu Bahwasannya ada yang dituju Dia juga menuju ke sana Jadi tidak terterima akal Bahwasannya kita Memasuki trinitas Trinitas itu Saya rasa Tidak mampu Kita Untuk Menerapkan di kehidupan kita itu Tidak masuk akal Gitu Pak Oke Jadi Jadi Gak bisa Gitu Menerimanya Oke Saya potong dulu ya Sebelum kita lanjut Karena disini ada Pak D Mungkin Pak D Bisa Memberikan solusi Apalah Wejangan Terus Kalau bisa Bang Bisa gak diulang kembali Banyak yang menyaksikan Apa benar Sudah Bisa mengucapkan Dua kalimat sadat Mungkin Pak D Bisa memandu Silahkan Pak D Bang Juma nanti masuk Tunggu sampai di gunung Oke Gak bapak Pak D Ada monitor Pak D Ya 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 Tes 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 Ya Silahkan Pak D Apa tidak Ini Kita nunggu Bang Juma aja Untuk bisa Apa Ya Ayo wawancara dulu aja Oke silahkan Wawancara Monggo Ya Teruskan tadi yang soal question Ya Kalau misalnya soal question Yang mentok disitu Kan bisa unitarian Kenapa Mesti masuk ke Islam Apa yang membuat Islam itu Mantap sekali Untuk dipilih Karena Itu di zaman Sudah berbeda ya Pak Ini di zaman Nabi Muhammad Baginda Itu kan di zaman Di waktu Kita ada di zaman Sebelum Ya seperti itu Pak Seperti orang Yahudi Yahudi Itu tidak menyembah Ke yang lain Dia menyembah Ke Allah Atau Allah gitu Dia menyembah ke sana Jadi kita tidak ada Perdebatan dengan Yahudi gitu Jadi zaman itu Yang membuat kita Dan saya Menyatakan gitu Bahwasannya Zaman ini Sudah zamannya Zamannya Nabi Sudah Nabi terakhir gitu Ya saya harus Mengikut ke situ juga Allah Dasarnya Jadi Jadi Buat saya ya Satu Tuhan itu Ya sama Tapi disini kan Caranya berbeda Yudhitarian itu Berbeda dengan Islam Memang mereka Menyembah satu Tuhan Memang mereka Menyembah satu Tuhan Mereka tidak mempercaya Trinitas Natal dan sebagainya Gitu Ya tapi kan Cara beribadahnya Tidak sampai Ke Tuhan gitu Karena sudah ada Ajaran baru yang datang Di situ Dibilang Nabi Muhammad Ahmad itu adalah Nabi penutup Nabi terakhir Dan tidak ada lagi Nabi setelah dia Gitu Jadi wajar kan Saya berpikir Bahwasannya ya Makanya dua hari itu Saya berpikir Dua malam itu Saya berpikir Ini tujuan saya Ini sama Seperti prinsip saya Gitu Gitu pak Masya Allah Mantap Mantap Bang Itu Badi seribu Mungkin bisa open camp Mungkin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalian ini Gak bisa Kalian juga Yang di bawah Tolong Jangan ada Yang WA saya Ngomong aja Di typing Di bawah Jangan ada Yang WA saya Tolong Jangan di WA Yang gak penting Oke Ini Yang 833 orang Sekali lagi Kalian WA saya Blokir 839 orang Tolong Di ini Di follow Si Saber Supaya dia bisa On camp Gak bisa Sekarang 500 Harus 1000 Gak bisa Jangan samakan HP kalian Nama HP orang Gak bisa Harus 1000 Udah Jadi yang 846 Tolong di follow Si Sabernya Biar bisa On camp Oke lanjut Bang Nanti saya Selingi itu Gampang Terpotong Silahkan Bang Selanjut lagi Alhamdulillah Beliau ngerti Karena Kalau kita Sempurnakan Kalimatnya Ketika dia Melihat Unitarian Beribadah Ya Unitarian Beribadah Seperti itu Dari siapa Kan Bernyanyi Menghadap Ke proyektor Itu dari siapa Sedangkan Kalau dalam Islam Sebagaimana Dikatakan Akhi Saber Tuntunannya Jelas Solat Ada dari Allah Gerakannya Nabi Yang menjelaskan Ibadah haji Udah ada Ada di zaman dulu Nabi-Nabi Nabi Muhammad Menyempurnakan gerakannya Kita mengikuti Jelas Jadi tahu Benar-benar Tertata SOP-nya Sama protokolnya Benar-benar Dijelaskan Ini yang Nggak dimiliki Oleh umat-umat Terdahulu Kalau di kita Semuanya Lengkap Mantap Mantap Lalu Kemudian Ini Syahadatnya Kan udah Udah ya Syahadatnya Aku semua Masihin Iya Sudah Tadi malam Oke Alhamdulillah Syahadatnya Udah Terus Tolong Direncanakan Kapan Mau sunat Jajah Tolong Direncanakan Mandi besar Sesudah Mungkin Mandi Wajibnya Juga Udah Alhamdulillah Udah Kelas Dari SD Dari SD Pak Sudah Sunat Sama Bibi Saya Yang Bidan Sabar Boleh Ujim Ujim Bentar Ujim Sabar Udah Untuk Urus Surat Surat Dikasih Waktu Dulu Ya Pak Karena Semuanya Kan Arus Bener Bener Ini Gitu Karena Keadaan Saya Juga Di Rumah Tunggu Tunggu Udah Berbini Iya Ngerti Udah Berbini Udah Ada Istrinya Masih Sendiri Pak Oh Oke Terus Gimana Karakter Keluarga Keras Gak Atau Radikal Bukan Gak Dengan Agama Atau Gimana Cukup Keras Gitu Seru Ini Drama Kedepannya Ada Yang Menjabat Ada Yang Menjabat Di Gereja Ada Bibi Oh Gitu Orang tua Penatua Di Gerejanya Enggak Mereka Memang Kental Ya Dengan Kental Cukup Cukup Kental I see I see Yowes Berarti Ini Akan Ada Cerita Cerita Berikutnya Ikhwan Nanti Kalau Udah Ngobrol Ke Orang Tua Update Lagi Supaya Jadi Ibroh Bagi Kita Semua Gitu Takut Lupa Saber Tolong WA saya Ada Hamba Allah Ingin bersedekah Samamu Tapi hari Jumat Tolong WA saya Tolong WA saya Saber Ada Hamba Allah Ini Didengar Nih Didengar Lagi Nonton Saber Tolong WA saya Ada Hamba Allah Ingin bersedekah Sama Saber Tapi hari Jumat Jadi Tolong WA saya Catat Saber Catat Nomor WA Saya 0821 Ditambah 72 Ditambah 55 Ditambah 55 Bentar Bu Bentar Bu Bentar Ya Sabar Ya Teman 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 Ya Silahkan Bang Ani Lanjut Tanya Terus Ini Tanggung Di Terkesan Oke 0821 Ditambah 72 Ditambah 55 Ditambah 55 Ditambah 40 Oke Lanjut Bang Masih Giliran Mas Mas Kores Ya Itu Saber Jangan Ditolak Ya Jangan Ditolak Gitu Karena Kalau Nolak Rezeki Nanti Itu Apa Ya Motong Motong Rezekinya Orang Di Akherat Nanti Gitu Karena Dengan Kita Menerima Rezeki Dari Orang Lain Itu Kita Udah Membiarkan Beliau Menginvestasikan Amalannya Di Sorga Melalui Kita Di Akherat Nanti Gitu Apalagi Ya Udah Sih Bang Handi Udah Mantap Ladi Islam Udah Tahu Jawabannya Juga Lanjut Oke Kalau Udah Siapa Lagi Tolong Kasih Motivasi Bagaimana Menhadap Belum Nanti Itu Banjuman Nanti Datang Gak Usah Diajari Moderator Itu Ada Yang Mau Nanya Lagi Silahkan Gak Ada Aku Yang Mau Bertanya Saber Saber Kamu Sudah Menetapkan Pilihan Kamu Di Agama Kamu Sekarang Dan Kamu Sudah Memikirkan Resiko Resikonya Ya kan Nah Pertanyaan Saya Sekuat Apa Kamu Menghadapi Resiko Itu Silahkan Dijawab Ya Makasih Bun Kalau Buat Saya Yang Kuat Itu Ya Saya Mungkin Cuman Taunya Berdoa Saya Saat Ini Cuman Berdoa Saya Cuman Taunya Berdoa Cuman Taunya Minta Kekuatan Gitu Sama Doa Saya Ke Allah Biasanya Menghadapinya Itu Bukan Mudah Gitu Gak Ada Orang Orang Yang Disamping Samping Saya Untuk Menguatkan Saya Tidak Ada Saya Saya Menguatkan Diri Sendiri Dengan Berdoa Cuman Itu Aja Bun Terima kasih Sudah Cukup Bro Supri Bang Supri Munte Sudah Berapa Lama Anda Ingin Hijrah Apakah Karena Sejak Mengenal TikTok Atau Memang Sebelumnya Sudah Ada Niat Untuk Hijrah Silahkan Pencariannya Sudah Hampir Lima Tahun Saya Mencari Kebenaran Sendiri Dan Saya Sudah Sudah Ada Tekad Untuk Ngejalanin Kemuslim Tapi Hati Belum Tetap Karena Harus Ada Pertimbangan Pertimbangan Dari Pikiran Saya Untuk Resiko Karena Resiko Itu Dari Keluarga Teman Sahabat Dan Semuanya Itu Belum Tentu Bisa Nerima Dan Bukan Karena Ada TikTok Saya Bersahadat Tidak Di Luar Dari Sini Juga Saya Sudah Ada Niat Cuman Pas Waktunya Timingnya Itu Hati Saya Menyentuh Hati Kita Berdebat Cukup Membuat Saya Hati Saya Terbakar Menggebul Untuk Menyatakan Itu Dengan Sejak Kapan Terbakar Yang Kemarin Sore Gitu Udah Ada Sekitar Setahun Kurang Saya Udah Pengen Menyatakan Di saat Kita Diskusi Itu Saya Nyatakan Semua Yang Dijalannya Teman Teman Di Agama Saya Sebelumnya Itu Sangat Muslak Tidak Terima Akal Gitu Pak Kita Jadi Pelampiasannya Kemarin Sore Gitu Ya Disitu Terbuka Semua Meluapkan Semua Itu Yang Kemarin Sore Oke Benar Lupa Mau Nanya Ini Sabar Tunggu Tunggu Teodor AOTC Naikin Titania Lanjut Selama Lima Tahun Itu Apakah Anda Masih Ibadah Ke Gereja Atau Memang Stop Sama Sekali Begitu Ya Tadi Sudah Saya Jawab Juga Ya Pak Bahasanya Saya Bukan Sebagai Atheist Tapi Saya Juga Setengah Hati Untuk Menjalankan Agama Sendiri Gitu Dengan Selingan Selingan Untuk Mendengarkan Kutbah Itu Saya Mencatat Sebentar Teman Teman Lagi Rungkat BST Sebentar Teman Teman Lagi Rungkat Tadi Ya Seru Serunya Sabar Dulu Ya Sabar Dulu Masih Proses Sebentar Ya Ini Juga Saya Pindahkan Dulu Tampilannya Kesini Biar Hitam Dulu Sahabatinya Nanti Kena Copy Rake Kalau Lagi Pindah Sabar Dulu Ya Saya Gelapkan Dulu Ada Apa Disana Kira Kira Siapa Ini Anda Bisa Sulap Enggak Saya Bisa Sulap Aduh Aduh Gak Bisa Ini Belum Teman Sabar Ya Ini Layarnya Hitam Ya Bisa Sabar Dulu Masih Dalam Proses Rungkat Ya Menjelang Fabrik Mau Bangkrut Dan Stop Di Gudang Kalau Live Saya Akan Bergabung Kembali Belum Belum Ada Ada Apa Itu Bu Isti Ini Ada Gak Bisa Komunikasi Terlanjur Live Sabar Dulu Ya Bukan Bu Isti Yang Mati Koneksinya Gitu Loh Ya Macem Problem Adalah Masih Membloodat Akhirnya Haset Bluetooth Screen Saya Coba Ke Sini Padahal Asik Asik Tadi Loh Aduh Agak Repot Loh Saya Juga Agak Kerepot Ini Aduh Gak Bisa Belum Nongul Sebentar Saya Coba Telepon Dia Ada Apa Ini Anak Kenapa Sampir Rungkat Kenapa Dilaporin Sebentar Sebentar Ya Sabar Teman Kenapa Dilaporin Loh 10 Menit Waduh Enggak Ada Enggak Ada Yang Lain Gitu Ada Aku Yang Lain Aja Oke Siap Siap Cepetan Sabar Ya Teman Teman Ada Yang Laporin Itulah Sementara Lagi Live Ada Yang Laporin Yang Dulu Harga 1 Juta Kini Di Obral Cuman Apa kita menunggu saja lupa Indra lagi nelpon ya Bang Assalamualaikum Assalamualaikum aku telpon tadi sebentar lagi ya Bang ada asyik iya maksudnya yang dipakai live itu jangan pake tele dipake telepon oke Bang Assalamualaikum sabar ya teman-teman belum nongol nih ada kebenaran harus sabar ya udah terlanjur di room itu sih kalau gak bisa pindah room tapi gak terlanjur disitu sambil menunggu Bang Juma juga oke jangan kemana-mana ya teman-teman tetap stay di Hanis Leves Channel untuk siapa saja jangan kemana-mana stay tune disini sambil menunggu saya koordinasi terus saya koordinasi terus saya koordinasi terus Hai Udah 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 mana sih sabernya suruh sini Saber ini juga lagi hang dia nih gimana sih katanya yang lagi itu enggak dobla itu kok dia enggak ada suara dia nih pulang ya Aduh kacau nih Hai mulanya teman-teman hui loki permanen 4 Saber Saber hahaha terhitungnya panas terhitungnya panas terhitungnya panas kalau nomor HP enggak mungkin karena udah sering juga disebut kayak gitu kan ada tambah-tambah enggak kalau nomor HP kalau ada tambahnya enggak dan aduh nyebutin nomor HP dari siangnya kenapa rukanya sekarang dari siang ada yang panas penyembah roh-roh kepanasan semua lagi yang enggak yang selesai nomor tanah kamu tenang aja gitu loh santai ya bener-bener 2.0 itu tuh tunggu tunggu-tunggu ya ini kok nggak sama dulu kayak gambarnya Oke bentar dulu ya Merci Full Servant selamat malam Merci Full Servant Anda nggak bersuara silahkan turun tunggu aja kalau naik itu kondisikan lokat itunya jaringan siapkan handset coba yang itu coba yang lain itu yang cyber sabernya dimana Hai saya ini Hai jadi panggil aja di 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 apa tuh namanya disitu enggak ada enggak nomornya enggak kau simpan Kak media dipanuhnya aku aku pula Hai teman jadi mdm ydm dari mana sana ini dari sanalah ini kan dipakai kuatnya gimana mau DM gua keluar dulu gua tuh buka satu lagi loh kenapa sih terlalu banyak usulan santai aja dulu kalau dia enggak ada ya enggak apa-apa gitu loh khususnya tahu apa yang dia lakukan kan gitu tunggu aja dulu kalau nggak kan udah tadi juga apa yang panas dalam hatinya kalau ada Kristen di bawah naik aja kita diskusi siap Bang handi teman-teman agama Kristen yang ada yang panas domba tersesat jadi manusia bangte 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 jadi oten tuh kayak gitu juga enggak bales kita main bersih kita enggak perlu ripot-ripotan lah kalau misalnya kalau diripot-ripot nanti saya nggak ada tempat ini dong ke pantahan Nunda Rama dan punya komal sendiri sekolah kalau akhir Teodor gimana ini apa namanya eh itu eh apa ya eh nah itu dah enggak ada dia awal-awalnya kemarin lu cerita dia bukan orang tua itu baru ingat gua orang tua masih terhitung orang tua waktu eh sudah 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 ada lagi gitu loh innaillahi wa innaillahi roji'un dua-duanya iya tapi sedari orang tua hidup itu memang dia sudah bersih keras ya kita sudah ibarat dalam tanda kutip kita itu ada baku hantam kalau saya ada inisial mau hijrah itu mau walaf Oh kok enggak sedih sih orang tuanya enggak mau alaf apanya orang-orang tuanya udah kagak ada lagi Wah Oh waktu hidupnya waktu saya jadi waktu masih hidup enggak sekarang 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 nggak ada lagi jadi enggak sedih Hai sedih aja sih nggak bisa membawa mereka sama dengan saya Oh psikopatnya itu ada nih nggak sedih di rumah diri juga ngomong-ngomong nah report tadi tapi yang jelas saya dengan keluarga besar itu sudah kick out ya oke sudah biar eh ada keluarga besar Hai dia sama keluarga besar itu ibaratnya sudah ibarat kata zaman sekarang sudah di-delete dari kakak woi loh emang keluarga keluarganya akhir Teodor Bapak Ibu masuk ke kakak keluarga besar ibaratnya di hilangin gore om harganya di hilangin Iya semuanya jadi pokoknya intinya ya sudah di kick out lah gitu ya nggak papa silakan bikin marga baru aja bejita kok kira segampang itu emang kalau emang kalau marga itu terdaftar ya ada website resminya barga boleh dibeli itu kalau tidak punya marga kalau sudah ada marga nggak boleh ya dia mau nggak mau dia harus luluhkan hati orang tua ah bikin marga baru aja enggak boleh gini loh api korek ntar kalau cerita ketika kita menerima sesuatu mu'alaf yang baru mu'alaf dari diri kita kita situ semua sudah siap lahir batin situ tidak ada lagi nanti kedepannya kita harus tahu resikonya yang pertama apa resikonya dikik suruh ini jatuh itu sudah menjalani ketika menjalani proses saya udah tahu bakal resikonya tapi karena keteguhan hati itu saya udah masa bodoh gitu tidak ada perlu lagi disesat dan sedihkan apa ini marga nggak bisa dibeli bun itu garis keturunan marga bisa dibeli ngomongin marga sih aduh nggak ada yang lain nggak itu ke typing bagi saya nih contoh-contoh nih contoh saya menikah misalnya sama Jawa kemarin kan nggak punya marga nah saya bisa beli marga beli jadi bikin marganya saya upung saya ke apes kek ya udah cukup marga bisa dibeli udah cukup nah di typing di bawah barga bisa dibeli pun katanya dia lebih tahu daripada awal yang bata ya udah kasih tahu bisa udah supaya ngerti udah nah terus Theodor Am masih ada barang ketinggalan nggak di rumah keluarga besar banyak banyak ambil-ambil sambil ceng-cengin biarin aja tuh biarin aja aku tuh mereka kris pusaka belum diambil biarin aja apa aja barangnya kalau mau dilihat sekarang misalnya istri pun pergi ya silakan Oh udah ada istri ya sudah alhamdulillah cuman ya kami sudah enggak satu lagi karena dia tidak menerima keputusan saya ya begitu itu itu berantem sama istrinya dari setelah mualaf atau sebelum sebelumnya juga sudah dimana saya ketahuan itu nyimpen namanya sajadah itu nyimpen peci nyimpen sarung dibawa tempat tidur tuh ketahuan disitu mulai Oh berarti gara-gara agama memang berantemnya ya Iya Oh terus sekarang istrinya di mana bersama orang tuanya Oh orang tua apa istri ini juga dari apa Batak juga ya dari terhitung terhitung kuat istri perempuan ya wanita enggak wanita Pokemon banget nih wanita bentuknya gitu loh ya yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan saja gitu terus akhirnya lebih di sekarang tinggal gimana dengan marbot Hai dengan marbot di rumah marbot Iya loh sebelumnya rumah ini rumah istri sebelumnya dulu kan gini saya ngontrak itu di suatu rumah sambil bekerja jadi saya ngontrak itu terjadi perselisihan begitu kan Nah akhirnya saya berbohong kepada Tionghoa ini saya mau nepatin dulu si mes kamu begitu kan nah saya mes lah ya muslim atau keresen keresen yang mawar saro mawar saro makanya dengerin dulu gitu kan nah berapa lama saya kerja disitu nah ternyata dia sudah tahu ketika saya sudah menjadi seorang mahalaf itu dia tahu terjadilah kami namanya pertikaian gitu ya perdebatan panjang begitu kan akhirnya saya ketuhanan atau kerjaan tentang agama juga tidak menerima gitu tidak tidak menerima yang berbeda imam dengan dia Oh gitu ya gitu oke lah lu riset lu sengaja puter-puterin loh di gores supaya panjang eh nunggu saat nunggu saya berlama soalnya lanjut-lanjut nah sudah itu kan eh ada luang bau loyang itu apa yang ngasih-ngasih buku gitu ya saya beli bukunya saya taruh di mes itu nah ketika saya pulang dari rumah marbot itu itu buku datang sobek semua robek semua udah hancur bersama sertifikat apa itu namanya buku-buku ke apa-apa kalau untuk ngurus ke MC itu apa sih tuh serting ngolak itu mau ke situ ya gitulah berkas-berkasnya itu udah pada robek udah pada hilang akhirnya di keputusan Tionghoa itu saya disuruh harus pergi dari tempat tinggal itu dan sekarang saya tinggal bersama rumah marbot ini dan HPnya juga masih saya pakai punya dia punya bosnya punya si marbot ini HP ini oh marbot lagi ikan kemarin ada yang kirimin udah nyampe belum mana ada Alhamdulillah belum ada sama sekali loh ntar saya telepon lagi deh ada lupa kali dia terus ini apa yang nyobakin buku siapa security komplek saya nggak tahu siapa apa nebu apa nebuan dari bengkel hal itu atau si Tionghoa itu saya nggak tahu nggak berani nuduh saya nggak berani susun Oh udahlah semua itu akan dibalaskan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik lah Amin Amin ya Rob Amin jadi kaya Robbal Jebar jauhkan rasa sedikit lah tapi betul-betul ingat Allah juga butuh satu ujian dari kita apakah kita bersedia betul-betul mengikuti dia kau Allah butuh salah bahasanya bukan maksudnya yang apakah kita betul-betul gini kayak dengerin ngomotong-ngomotong emang enak diomelin aku cakut dia akutnya sambil nunggu oten ya aku cerita ya tadi lah kan lu aja aja enggak kak tanggung betul-betul tanggung-tanggung jadi kita betul-betul tahu ya paham ya dari kita Allah tuh mau lihat ketika tadi memberikan ujian kita apakah selalu istiqomah dengan apa yang kita pilih gitu keseriusan kita untuk menjalaninya Oh Masya Allah sekarang baju berapa pasang punya berapa pasang tiga nah terserah Oh sakti eh kemarin aku kirim itu iya bulan baju itu begitu itu dua sama satu lagi jadi orangnya tiga pasat udah dikasih besok dikirimin daster nggak apa-apa hahaha hahaha jadi masih Allah ketemu diperjuang aja ya tuh sabernya tuh sabet-sabet Teodoro tapi lu nggak ngareng-ngareng kan dong kalau ngareng-ngareng nggak usah takai ini Bang Andi sampai ke sini sampai hidup saya sudah tenang kemarin hidup saya sudah-sudah saya memiliki uang saya memiliki keluarga yang baik saya memiliki itu yang jelas gue pernah gua pernah nabok lu waktu lu masih Ojen gua minta maaf sama-sama maafkan aku ketemu sering naboknya nih kesel gua ngomongin manusia menangkah manusia puter sana puter sini gitu lho buat lo yang selon otan terhitung yang keras lah ya termasuk makan itu paling keaduh segocok-gocok ini tunggu marbotnya akan dipakai HPnya terus marbotnya sekarang ngapain dia baca koran iya enggak atau akhir korek biaya ngaji lah yang apa banyak kegiatan yang di luar HP begitu Oh gitu Oh Alhamdulillah kalau gitu udah ada sabar Oh Alhamdulillah wasyukurillah thank you Sukron aku kalau ada rezeki Tedore kalau ada rezeki mau aku beli kau apikin man cuman jumlah uang untuk beri HP itu belum ada jadi aku cuma bisa kasih kau makan doang maaf ya Alhamdulillah kita penuhkan UTSD kan ada motor baru tukar motor baru itu seminggu-seminggu lah gantian sama Theodor di UTSD seminggu di akhir Theodor seminggu orangnya butuh HP bukan butuh motor Oh iya ya wes ya kalau nggak HPnya seminggu-seminggu gantian susah ya jadi kita jangan mencari-seminggu dapat jangan terlalu berlalu dalam kesedihan Intimidasi pasti ada kalau dilihat di DM saya di atau di HP itu Intimidasi itu masih kuat benar sampai sekarang itu apa di apa salah satu contoh bahas aja salah satunya data ya saya sumber contoh begini ada WA itu ya dari seseorang yang saya di sebelum dilanjutnya Dore ini 498 orang saya memberitahukan di rumah saya semalam saya ada yang memberikan saya anak singa dan anak singa sedang rewel jadi tolong berikan hidupnya kepada saya Terima kasih minta-minta singanya serius banget mukanya gua sampai fokus gua kira ada Mali ada apa gitu eh oke memang orang di rumah di rumah saya lanjut-lanjut orang yang 508 orang tolong anak singanya rewel minta makan nyari indunya saya kasih maka dia masih rewel dia nyari indunya jadi tolong bagi kalian untuk untuk memberikan indunya kepada saya sekian dan terima kasih kabel-kabel jangkir ala jemang teo jangan dengerin Hoses bagi stres maksudnya kakau yang punya jadi gitu kalau mau ngasih Indu bilang ya biar saya rekam kalau mau ngasih indusinnya bilang biar saya rekam teh Dore posisi di Lampung Oh Teodoro di Lampung kirain di Medan sama bosambil bosambil iya kenal aja ke bosambil Teodoro supaya dikasih kerjaan Alhamdulillah kalau dapat singa jadi gua dirabu ke Medan kalau dapat singa jadi gue rabu ke Medan enggak papa enggak nyampe 10 enggak papa jadi gua rabu ke Medan kalau nyata ada singa indunya ya kasih singa teador supaya beli janganlah teador transfer aja ikan potongannya biadab si siapa aku janji aku janji aku janji kalau dikasih singa aku akan ke Jakarta ini atau udah buku umum enggak ini Kak lupa jangan ketahuan Alhamdulillah aja jadi dia kemarin itu minta dibuat aku mau beli buku ya udah dikasih tuh berapa buku ya Kak ya udah bikin namanya rumur ke nih biar transfer Alhamdulillah ya jadi sebenarnya apa yang kalian kasih ke aku saya kasih lagi lho ke orang lain ini saya baca nih pertama Hai aku juga enggak aku juga kalau ada rezeki berbagi juga sama kayak kalian ini begini nih kalau untuk si nanti sih siapa sih sabar baca-baca yang seperti ini ini singanya Bunda ya cuma typing jip-jip singa Hai tapi saya berharap punya ini dulu seperti yang kayak gini ya awalnya anti-cyber ya nanti kalau ada rezeki dari ini beli yang kayak begini dulu ya nih itu apa kuas nih beli yang begini ini nanti buat sini sih saya berbeli kayak gini dulu ya untuk awal-awal butuh apalagi si Tedore dia butuh HP jadi dia sekarang ini pakai HP marbot jadi marbotnya nggak pergi nggak pakai HP jadi dia kan lama-lama nggak enak juga mijam HP orang jadi sekarang si Tedore ini butuh HP kalau teman-teman mau bantu silahkan batu Tedore HP ya ya yang nggak usah mahal-mahala sekitar 2 juta lah HP ya eh 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 King King finix 30 itu sejuta-juta masih 2 juta udah dapet sampai bagus King finix Intel gitu itu udah udah mantepin dibawa katanya pengemis Wah kami dibilang pengemis Astagfirullahaladzim kenapa lu kalau minta ke kaum lu nggak dikasih ya mampu supurin Emang Kristen itu dipalakin semua gereja jadi nggak ada yang ngasih kenapa ini saya berbeli yang kayak gini itu awal nih buku yang kayak gini nih untuk awal ya ada yang order segini Hai ini dibeli wajib kita tahu betul ini hai 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 lu tadi tadi gua dibilang pengemis tambah tambah gua panas itu jadi teman-teman tadi saya ulang sekali lagi yang sudah transfer ke saya alhamdulillah sekitar 500.000 jadi masih banyak lagi sebenarnya yang kurang masih masih banyak lagi tapi kalau ada yang ngasih indu singa Insya Allah di Rabu saya otw ke Medan untuk berdakwa juga menyiarkan dakwa ke orangtua dan saudara-saudara saya itu tugas saya jadi harus makin apa ya lebih cepat lebih baik sebelum orangtua meninggalkan kami jadi ya tuh ya teman-teman ya jadi banyak lagi biaya yang saya butuhkan sebenarnya karena tahu juga lah di Medan itu tiket-tiket pesawat sudah dibeli pulang-pergi oleh Pak Hendra tiket penginapan juga sudah satu minggu sama Pak Aldi jadi tinggal pegangan dan makan saya sama anak selama di Medan selama seminggu dan menyiarkan dakwa itu juga enggak segampang yang kalian bayangkan jadi teman-teman muslim yang sudah sedekat sama saya terima kasih jadi totalnya sekitar sudah lima ya 5 juta tinggal 5 juta lagi sih masih banyak lagi sih tapi sabar Insya Allah ada rezeki ada orang baik hati yang akan memberikan Insya Allah di Rabu saya langsung otw mama saya sedang sakit-sakitan jadi sebelum beliau meninggalkan kami saya sudah menyampaikan bahwa apa yang mama lakukan itu salah itu harapan saya tujuan saya ke Medan untuk berdakwa juga berdakwa kepada saudara saya orangtua saya kedua orangtua saya tuh tujuan saya ini kalau kamu panas oten silahkan jadi biaya yang saya kurang yang kurang lagi sekitar lima juta sih biaya yang kurang gitu Oke panas satu oten silahkan enggak saya jadi ingat begini ingat sama Bang Handi lah sebanta-bantaan keras hahaha banget nih sekali lagi minta maaf Bang Andi gurunan kalau rencana gitu rencana ke kalau untuk mama saya tidak live ya untuk mama karena mama kami itu disana sakit-sakitnya nangis jadi ya kalian dengar juga nanti aku dimarah-marahin kan nanti jangan kalau mama enggak kita tengoklah sampai sana kalau saya sih berpikir mama enggak usah tapi kalau abang-abang kandung saya sama kakak saya bersedia diskusi nanti di clef saya di komar saya ada Bang cuma juga nanti saya bilang ada Bang Handi ada kores juga jadi diskusi sama abang kandung saya tentang agama jadi kalian memberitahukan dia bagaimana agama Kristen itu karena kalau saya ngomong saya adik jadi kamu bisa ajarin aku gitu dia jadi kalau orang yang ngomong Insya Allah dia mau dan dia bersedia dia bersedia berdiskusi tapi kalau saya di Medan karena dia harus didampingi saya jadi dia enggak punya tiktoknya gapek ya enggak punya tiktok jadi mungkin nanti dari akun saya satu lagi masuk Nah saya juga live berarti dia ada di situ Nah itu jadi abang saya bersedia tapi saya ada dulu di sana ya jadi dia oke meminta penjelasan nanti kita gas titania ada perlu apa Assalamualaikum Oh muslim Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang ditambah yang panjang pertanyaannya nggak papa nggak papa deh boleh kalau bisa nanyainya ke aku sebelumnya kayak tiga bulan inilah mau tiga bulan ini jadi aku coba untuk hatamin Alquran Alhamdulillah kemarin 35 hari aku hatam terus aku coba lagi terus aku hatam lagi nah ini yang mau ke tiga kali gitu nah yang pas mau ketidakalinya ceritanya aku tapi disini udah tahu sebentar sebentar ya Allah Tugu sebentar dil tutup ya saya tutup jangan ada lagi yang transfer saya tapi kalau terus gagap tutup-tutup wajah sudah terkumpul Masya Allah pada tadi baru transfer lu Hai Pajitoni I love you hari Rabu saya otw ke Medan Alhamdulillah siap satu program lagi ikhwan lu akhir Theodor Pajitoni ya Allah gatau lagi aku ngomong apa bener ya Allah Pajitoni Allah ada luar biasa tahu berbiasa alamat lalu sodako semoga Allah meridoi segala yang anda kontribusikan yang antum kontribusikan kepada umat dan semoga apa ya semoga manfaat banget dan semoga benar-benar menjadi hidayah untuk perjalanan Ustih ST bertemu dengan keluarga-keluarganya yang masih kufar Amin 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 yuk yuk lanjut Titania kan mau namatin yang ketiga terus gimana Amin 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 semoga kita juga dapat segit bisa juga terfokus di surat al-ikhlas gitu di surat al-ikhlas itu sebentar jadi ini keluarannya aku enggak tahu tahun berapa ukurannya yang pasti dari PT penerbit karya Toha Putra Semarang nih jadi yang pasti ayat terakhir nah disini di ayat ke-3 ke-4 ya walam yakun lahu itu benar apa salah 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 kan karena aku coba baca di mungkin di handphone biasanya aku baca alpurnanya di handphone itu salah sedangkan kenapa aku enggak begitu teliti gitu ketika aku udah dua kali hatam itu aku kayak enggak dikasih kode gitu sama Allah kayak aku baca-baca aja gitu dengan kayak ya aku harus tamat gitu tapi kenapa ketika aku baca al-ikhlas kok ini seperti ini berbeda gitu aku pikir cuma di surat pendek ternyata dalam satu alpurn alpuran ini mungkin ada banyak tadi abis maghrib aku baca surat surat al-araf al-araf ayat 163 iya 163 itu di jadi ada-ada kayak bacaan gitu enggak ada kayak ada tasjidnya gitu sedangkan di di alpuran handphone itu ada tasjidnya apakah ini salah penulisan atau seperti apa ya hampir satu al-quran yang betul-betul yang ada tasjidnya iya misalkan aku bertanya misalkan seseorang yang baru pertama kali belajar terus mempunyai al-quran ini dan dia mungkin tidak mengganti al-qurannya apakah kesalahan besar atau tidak tidak gila aja sih tidak karena Allah tidak akan menuntut pertanggung jawaban kepada orang yang gila orang yang tidur dan orang yang lupa karena gini al-quran itu dulu diturunkan tanpa tanda baca jadi itu sebetulnya tidak merubah makna wakul yakul lahu jadi kalau kita Arab yang asli nih tahu aja dia cara baca kecuali memang kalau diniatkan begitu kalau ada satu misalkan dan ada satu surah yang kayak tulisannya itu berbeda gitu itu itu salah apa enggak dalam tersentu ada yang salah misalkan iya sama iya itu beda jauh itu kalau iya karena mohon maaf semuanya ini ini karena si kores nih dan taiping dibawah titania kalau anda mau belajar lewat kustat ahlinya aja jangan disini kita mau diskusi silahkan anda turun ini ini kores tadi seru nah ini taiping juga dibawah ini rung diskusi eh enggak papa seru enggak enggak ini rum diskusi bukan rum belajar cari kustatnya aja kalinya Ayo itu ada sabar itu tanya sabar aja ya udah sabar jadi walam yak walam yakulahu itu Hai kulnya itu pakai nunmati atau pakai tasjid setelah di lamnya yang mana biasanya iya mana tahu oh iya te dore te dore segera nyari apa sih nyari apa ini hari Senin te dore kirimkan aku nomor ke minggu ada hamba Allah hari Jumat akan memberikanmu jumlah duit jangan kau butuhkan untuk beli HP tapi aku bilang Rp2 juta kan tadi aku Rp2 juta jadi gue eh nggak papa nggak papa Rp2 juta udah bagus loh kalau ada tambah ya balikin sudah disampaikan ya ada di YouTube ada di YouTube kayaknya YouTube kores sudah disampaikan dulu nih I love you alhamdulillah alhamdulillah kirim nomor rekeningmu sama aku nanti hari Jumat di transfer jumlah uang yang akan kamu butuhkan untuk beli HP kasih ini makasih ini syukron Oke semoga dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lapangan selalu ini kenapa sih kesehatan selalu hingga apa tuh ya nggak bisa ngomong nama YouTube-nya panjang kali ribet kali Iya gimana YouTube gue jadi enggak jalan kenapa nah hahaha amin amin YouTube YouTube error nah gua kagak pin tadi gue lagi-kagak pin tadi gue lagi-kagak pin ngomong lagi yo next-next seber-seber sekarang jadi seber eh oh sekarang tinggal di mana ya Halo ada di Jaksel perbatasan Tanggerang Selatan Pak Oh bukan maksud aku di rumah di kosan di rumah orang tua di mana ya di rumah orang tua oleh rumah orang tua ya oke oke ini umur berapa sih seber ini Hai 26 ke-27 Pak Hai kerjaan sekarang posisinya ya kemarin kerja ini lagi proyeknya lagi sepi ya nantilah bulan-bulan depan gitu Hai masalah ya dimudah bukan kantoran tep-tep layar guys Oh tadi aku mau ngajarin sampe dulu sebentar boleh Saber tadi kan dia bilang nggak bisa nggak ngerti cara nukarkan tadi kamu sebelum saya rungkat kamu tuh dapat koin lumayan dong cara saya ajarin ya cara ininya ya nukarkan ya katanya dia nggak tahu ini Saber tengok saya ya cara nukarkan banyak itu dapat saya mau Iya itu banyak dapet itu saya tukarkan ya cara nukarkan ya sini turun ya Nah ini ya Saber nih aku balikin kamera dulu sayang itu Saber eh ada softek nih Saber cari ke profil ya ke profil terbentuk ini ke profil ini tekan ini jangan foto anak kecil enggak boleh enggak ini Oke stop-stop taruh foto enggak boleh ya ini profil kan yang WA nanti dulu ini tekan profil kan nah ini ada gambar tiga nih ditekan kan nah nah nanti lari ke bawah nih cari yang ini eh pengaturan privasi nah udah terus ini ada nih saldo tekan saldo nah tengok saldonya berapa 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 kaitu para senang ini saldonya saudara-saudara ini nggak bisa ditukar ya kalau jumlahnya segini nggak bisa ditukar cuman seribu nggak sampai ini mana ditekan itu kan saldo itu ditukar ini tarik nah tapi sebelum kamu melakukan ini kamu lakukan dulu aplikasi dana kamu download aplikasi dana oke nah tarik ini nggak bisa ditarik nol masih dolar nol nggak bisa ditarik oke nah itu ya nanti tarik nanti tarik ada kata tarik ini nggak bisa nggak bisa dipraktekin akan nggak itu ada ini nggak karena dia seribu aja nggak sampai nah nah ini dia ini ke semua ini nggak bisa ditarik ini tekan yang kata semua nol dolar nggak bisa ini nggak bisa jadi nggak ada kata-katanya nanti tarik nol nah baru nanti tekannya disininya nih jumlah uang itu kan ada tadi ini kan nggak ada jumlahnya karena nol nanti tekan disini tekan yang disini nanti keluar kirim nih dana ada dana kan nah langsung masuk dia ke dana nah nanti udah masuk ke dana dari dana ini kamu transfer ke rekening kamu gitu ya ya cyber udah saya ajarin ya ya oke udah ini dari satu kepala ada dana temen ada dana temen ada dana temen minimal itu yang bisa ditarik Rp60.000 eh 400 nggak bagus suaranya nggak bagus YouTube YouTube aku ngelak ya ikhwan ya tunggu-tunggu YouTube nya ngelak ya Oh nggak nggak udah-udah kelar jadi sekarang kita ngapain yuk OTSD mumpung Open Camp sulap-sulap Jangan pindah topik dong itu itu gimana sih kok pindah topik yang lain diomongin itu ada si Supri Oh ya Supri tadi banyak bagian Bang Andi dari tadi baru bersuara cek 1 2 Oh ya Supri Pak kalau boleh panggil nama yang disini aja dulu saya belum siap takut ada teman yang nonton gitu aku langsung ketahuan orang tua oke ya kawan-kawan tadi aku kemanggil Supri itu bercanda ya untuk yang temennya Supri juga namanya Saber oke Saber 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 ini ya nanti harus mencari komunitas-komunitas muslim jamah-jamah muslim gitu sering-sering nongkrong di masjid iya iya Pak iya makasih Pak Alhamdulillah sama ini ber dikurang-kurangin jadi rumor ya mentok itu kalau nggak ya mentok itu Saber sekarang kalau nggak XP jadi core jangan rum beban iya mobile Legends ya aduh aduh ayah nggak tahu tahu Pak tahu Pak itu bunda kenapa bunda kok hilang videonya bukan lupa tadi mau nanya apa ya jadi lupa loh ikhwan aduh oh iya masih ada keraguan ada yang bukan keraguan dong masih ada yang perlu penjelasan nggak tentang Islam tanya aja eh ada film di YouTube kemarin nonton eh tentang Nabi Muhammad ya oke terus apa yang masih dipertanyakan kenapa iklannya banyak banget atau gimana ya di situ ada perjalanan baginda waktu berdagang ya bersama pamannya eh eh dia bertemu sama Bu Hairah seorang tokoh yang disebut dalam hadis sahih yang diceritakan mantan seorang Yahudi dan saya telusuri di Google itu reruntuhan gerejanya masih ada masih ada reruntuhan gerejanya di kota busrah ya busrah selatan Syam atau sekarang syria ya ini saya lihat di google dan disitu benar ya itu hadis yang diceritakan itu benar-benar bisa kita kunjungi gitu dan yang bersaksi itu dan yang mengatakan bahwasannya seorang nabi atau baginda itu sendiri dia adalah nabi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi sendiri gitu, nah disini pertanyaan saya, itu kan Bawahira kan orang Yahudi, nah sekarang bagaimana mereka bisa tahu bahwasannya itu dia akan menjadi nabi terakhir dan juga diceritakan di kitab Yahudi sendiri gitu, dan di Injil juga diceritakan, tapi karena sekarang Alkitab itu banyak pembaruan dan banyak ditulis oleh tangan-tangan manusia atau tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga ada pelencengan di Alkitab dan itu yang menjadi pertanyaan saya jadi dia itu seorang Yahudi kenapa mereka tidak percaya sampai sekarang bahwasannya nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, sedangkan itu diceritakan langsung oleh pedeta Buhairah seorang Yahudi gitu, atau Nasrani Nasrani gitu Pak terakhir terakhir terusin terusin oke ya, jadi untuk Yahudi sendiri pertama yang mesti kita tahu itu kafirnya Yahudi dengan kafirnya keresa itu berbeda Akhiseber kafirnya Yahudi itu sesuai dengan yang kisah disampaikan tadi oleh Akhiseber ya kesimpulan yang disampaikan Akhiseber kafirnya Yahudi adalah tidak menerima nabi Muhammad sebagai nabi untuk semesta alam gitu mereka itu kecewa ketika tanda-tanda kenabian adanya bukan dari bangsa mereka mereka kecewa disitu sehingga mereka tidak menerima gitu jadi ketika ketika ada beberapa orang-orang Yahudi itu kalau tidak salah itu siapa ya Salman Al-Farisi kalau tidak salah ya kalau Salman Al-Farisi juga kan dikisahkan ketika beliau mu'alaf beliau ini adalah tokoh penting di Bani Khuraizah Bani Khuraizah itu Yahudi juga tapi ketika sudah menyatakan ke nabi Muhammad dia jadi takut sama umatnya gitu karena umatnya akan meninggalkan dia gitu sebegitu pongahnya Yahudi terhadap rasnya mereka itu yang membuat dia itu berpaling dari kebenaran yang mereka tunggu-tunggu gitu Ahi Seber jadi walaupun mau pendeta mau apa kek ketika karakter pongah terhadap rasnya itu ada dalam diri mereka maka jabatan rahib jabatan pendeta atau jabatan apa sage yang di apa yang di dinisbatkan kepada orang Yahudi ini akan menjadi gak ada gak ada harganya sama sekali gitu ketika sudah membenarkan orang yang di luar bangsanya mereka gitu ada lagi oke pak terima kasih oke ya itu yang lama saya mengganjil gitu di hati gimana seorang pendeta wahira itu sudah langsung membaca kitab di kitab Yahudi bahwasannya dia seorang nabi kenapa mereka takut gitu bahwasannya nah ini nih ya tuh kan aku dibenerin Alvan Alvan Hene Seber ya tuh aku dibenerin bukan Salman Salman Kresten Abdullah bin Salam nah itu Abdullah bin Salam itu tokoh besarnya Yahudi itu zaman nabi kembali ke topik yang sederhana dulu ya Mas Supri Mas Supri sekarang di Jabodetabek ya iya benar pak benar ya nomor aku kan kemarin tolong dihubungilah kamu udah ditulis kemarin tuh iya pak masih di hp yang satu lagi sering ngobit jadi ini mau dicoba benarin oke dihubungilah terus kedua setelah anda mengucapkan dua kalimat sahadat itu gitu perbedaan sebelum dan sesundannya apa ya yang anda rasakan nama akunnya nama akunnya sabar nama SD nya Supri Munte teman-teman lanjut iya iya setelah mengucap itu saya merasa di di pikiran hati saya itu merasa tenang ada kedamaian hati yang besar gitu kemute cek kemute itu kemute bro kemute itu ya apa gue yang gak denger ya bagaimana cipat koreksi udah udah stop ya udah oke mute lanjut aja Bang Andi dia udah menjelaskan tadi ya bro Supri kan kemarin kalau enak itu menjadi di sebelah itu tidak ada SOP lah kemarin kita omongin ya terserah gitu ya dijamin masuk surga tuh iya bener pak kenapa tuh anda tinggalkan yang enak-enak gitu ya buat saya setelah sekarang tuh ngerasa banyak teman banyak yang mungkin simpati ya untuk keadaan saya sendiri dan itu buat saya lebih tenang gitu pak oke nah setelah ini sudah ada teman keluarga yang tahu apa belum ada satu teman yang saya yang terpercayalah buat saya untuk imanen saya pak oke bro terus kalau ada yang minta lu kembali lagi gitu dengan iming iming tertentu gimana tuh iya sedangkan harta mobil semua tanah saya tinggalin gitu buat apa hanya untuk sementara pak buat saya sih lebih baik beriman dengan yang sekarang enggak enggak bakalan seting ya wakbar betul juga ya sama ya kita kawannya kalau kayak gitu enggak ada yang dibawa mati gitu ya bro ya itu kan cuman nemenin di dunia doang bisa-bisa jadi harta itu bisa-bisa jadi harta itu membawa kita ke hal-hal yang negatif bisa-bisa menduakan Tuhan kan gitu ya ya santinya juga setengah bumi ini dikasih sama saya mending saya mengikuti yang sekarang gitu pak masya Allah enggak berarti buat saya gitu ya karena yang saya tahu pengorbanan besar yang saya lakukan sekarang itu lebih-lebih dari harta yang bakal dikasih 10 miliar 5 triliun itu enggak buat apa gitu sementara saya kehilangan keluarga orang tua saudara-saudara gitu pak itu lebih berharga tapi saya tinggalin itu itu lebih berharga buat saya gitu ngapain ini saya dicobain dengan harta-harta seperti itu kayaknya saya enggak terlena gitu tidak tertarik dengan hal yang seperti bapak bilang betul juga terus kemudian kalau dipaksa begitu diusir siap berpetualam udah udah siap itu saya nyatakan saya pikirin dua hari dua malam ya enggak ya enggak apa-apa ya mungkin begitu lah dulu baginda rasul menyatakan islam di lingkungannya di keluarganya gitu bahkan lebih sakit daripada yang saya alami saya bisa lagi karena udah ada islam itu sendiri gitu kan waktu di jaman nabi itu dia terusir benar-benar mau dibunuh itu lebih-lebih dari yang saya rasakan sekarang sebuah pengorbanan gitu pak bro pernah enggak kamu dulu diskusi mewakili kristen gimana cara menjawabnya kalau anda diminta mana buktinya yesus tuhan pernah enggak sih kamu diskusi mewakili kristen gitu pernah enggak bro kalau di forum tiktok itu saya baru baru banget pak download jadi saya enggak pernah kesitu gitu diskusi offline maksudnya oh iya pernah gimana cara menjawabnya saya pernah ditanya bahwasannya teman muslim saya gitu pernah nanya dan buat betul-betul malu terus benar-benar buat saya terpukul gitu ya di saat dia bilang ya saya bilang ya dia Tuhan gitu aja buktinya apa buktinya tiga miliar manusia di bumi ini beriman kepadanya gitu saya bilang hampir setengah bumi ini gitu oh jadi jawabannya kuantitas yang percaya dia Tuhan gitu iya gitu terus dia bilang coba baca di Amsal 1 ayat 7 gitu dia bilang apa itu salah satu ayat 7 salah satu ayat 7 kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan diangkat menjadi nats dalam ibadah pembukaan orientasi permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghinai khidmat dan didikan kok pembukaan orientasi yaudah salah baca saya kira-kira begitu ya kira-kira gitu ya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghinai khidmat dan didikan takut akan Tuhan ada menghinai khidmat dan didikan saya baca itu terus saya dapat ayat juga dari ulangan 18 ayat 15 dan dari situ setelah 5 tahun yang lalu itu ya saya korek-korek korek ya ternyata saya kalah gitu itu tentang nanti akan ada Nabi Musa seperti Musa di tengah-tengahmu aku akan menaruh Firman di mulutnya itu sampai 18-18 itu menurut Anda itu nubuatan kepada siapa ya kalau saya bilang itu enggak untuk Nabi di Nabi di perjanjian lama Pak itu untuk Nabi terakhir kalau enggak salah saya ngerasa seperti itu tapi ya itu kan atas pemikiran saya sendiri ya itu doktrin saya itu saya enggak tahu dari yang lain seperti apa ulangan 18 ayat 15 itu 18-nya dibaca seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara mereka antara saudara mereka seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya siapa ya seperti Musa ya ya is oke kita skip disitu kita lanjut jadi diskusi-diskusi itu Anda jawabannya sangat tidak masuk akal asumsi dong kalau Anda dulu Kristen ditanya benar karena ilmu saya di di agama sendiri kan masih lemah terus saya enggak punya ibarat katanya modal gitu ya untuk bisa berdiskusi betul-betul diskusi jangankan Anda pendeta jadi tanya begitu jawabannya kok ya itulah keadaan yang dulu gitu ya pak keadaan yang dulu yang saya agapi gitu oke tapi saya belum benar mendengarkan ada apa sih arti dua kalimat seadat menurut Anda itu bro dua kalimat sahadat itu menurut Anda itu kita mengikrarkan bahwasannya ilah-ilah yang lain itu adalah sebuah dusta gitu dan nabi terakhir itu pembawa risalah yang memang benar-benar dinyatakan di zaman ini atau di zaman rasul dulu jaman baginda dulu jadi saya rasa untuk memantapkan hati ya saya rasa dua kalimat syadat itu kita mengikrarkan bahwasannya kita benar-benar mengakui satu Tuhan mengakui nabi terakhir Allah gitu seperti itu persaksian tawhid teratuan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kan gitu ya setelah mengucapkan kemarin rasanya apa pertama kali mengucapkan apa sudah pernah seperti apa belum saya diajarin dia sampai terisak hampir satu jam itu saya tidak berhenti berhenti keluar nirmata pak gemetar deg-degan seperti hal yang lain gitu untuk yang benar-benar saya rasakan gitu enggak pernah saya rasakan gitu pak enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya tapi gini bro banyak enggak bisa pak ini ada request nih ingin mendengarkan lagi Anda mengucapkan ini itu boleh enggak ini masyarakat Pak masih di sini Pak bang bang jumanya belum datang gitu ya berjaman jumanya belum datang karena kemarin itu kan saya berdiskusi pertama banget dengan dia apakah kita menunggu dulu atau seperti apa pak oh dia beliau ini masih di jalan sama keluarga makan masih di gunung ya enggak apa-apa sih enggak apa-apa Anda mengucapkan di sini sebentar ya saya telpon beliau dulu lewat telepon aja bentar ya Anda perdengarkan di sini karena beliau lagi di jalan sabar bentar ya kayaknya sibuk benar nih ini Marcel mohon maaf muslim kristen ya Marcel muslim kristen saya muslim saya juga bekas kristen oh oh sebentar Assalamualaikum ini si halo ini sabar ingin memperdengarkan sahadatnya ke Bang Juma oh iya boleh siapa ini Bang yang kemarin itu loh pertama debat sama Bang Juma katanya oh debat saya pernah debat gitu iya iya mungkin kurang lebih satu jam lagi kan dah makan dulu sama anak-anak ini oh satu jam lagi bisa ketemu ke atas boleh 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 oke ditunggu oke lanjutkan dulu sama keluarga yuk assalamualaikum walaikum 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 satu jam lagi teman-teman enggak papa ya silahkan silahkan Pak Marcelo juga mantan sebelah ya ya saya juga mantan Kristen udah lama Bang udah lama Bang dari 2014 oke dulu hijrah itu kenapa Bang saya tuh dulu banyak terlibat dalam perbincangan mengenai antara Kristen dengan Islam di Malaysia dan saya juga dulu antara yang aktif di dalam pelayanan gereja dan pernah bercita-cita untuk menjadi seorang padri dulu di Katolik nah Alhamdulillah bila bila saya tuh saya tuh pernah dengar satu cerama daripada seorang pendakwa antarabangsa yang bernama Sheikh Yusuf Estes pernah dengar enggak nama tuh belum sih Pak Sheikh Yusuf Estes Al-Kordowi pernah bukan Sheikh Yusuf Estes beliau juga seorang bekas Kristen dan ya seorang pendakwa yang Masya Allah hebat dan beliau tuh pernah mengeluarkan satu kenyataan yang hampir sama dengan Sakir Naik dimana beliau mencabar untuk mencari bukti ketuanan Yesus dan dia sebagai orang awam di dalam Kristen Katolik semestinya saya pada ketika itu mencoba untuk mencari rujukan dan rujukan rujukan itu saya mencari para suster brother ataupun biarawan biarawati yang juga daripada salah satu Ordo di dalam Katolik daripada Indonesia yaitu Karmalite Sante Elia ataupun Pertapaan Karmel nama tempatnya dan beliau cuba membantu untuk memberikan jawaban tetapi ternyata tidak ada jawaban yang akhirnya mereka mengeluarkan kenyataan kepada saya agar saya tidak mencari cari bukti ketuanan Yesus sebabnya mereka takut disebabkan pencarian itu saya akan kehilangan iman sebagai seorang Kristen dan ya saya masih tidak berkuas hati dengan jawaban itu semestinya saya bila saya rasa agama saya dipertikai pada ketika itu saya juga cuba untuk mempertikaikan Islam pada ketika itu saya cuba dapatkan Al-Quran Al-Quran untuk mencari kelemahan orang Islam dan biasa Al-Quran itu kita buka Al-Quran itu kebiasaannya daripada kiri ke kanan betul enggak betul tapi kalau kita buka buku yang buku yang biasa buku yang biasa kita baca dari kanan ke kiri dan iyalah pada ketika itu saya tuh enggak tahu apa SOP-nya untuk membuka Al-Quran bagaimana dimana buka surat yang pertama dalam Al-Quran itu saya enggak tahu jadi saya cuma membuka Al-Quran dari buku yang biasa kita buka dari kanan ke kiri dan ternyata saya jumpa surat Al-Ikhlas kita semua sedia maklum dalam surat Al-Ikhlas itu Allah SWT memberikan kenyataan wahyunya tentang dirinya sendiri mengatakan dirinya itu adalah Esa nah walaupun ya pada ketika itu saya membaca surat itu ternyata ya saya saya mulai berpikir tetapi saya masih tidak mau beriman sebab pada ketika itu saya bukan nak mencari kebenaran saya nak mencari kesalahan di dalam Islam dan saya lanjutkan saya lanjutkan lagi dengan pencarian kesalahan di orang Islam saya membelik-belik Al-Quran ialah Al-Quran itu tebal saya juga tidak rajin untuk membelik satu muka surat maka saya terbalik terbalik sepatutnya itu adalah hadapan saya buka dari kiri ke kanan saya jumpa surah Al-Fatihah ketika mana membaca surah Al-Fatihah terjemahan surah Al-Fatihah sampai pada ayat saya pada ketika itu saya rasa saya sudah temui kesalahan orang Islam pada ketika itu dan saya membawa saya rasa orang Islam pada ketika itu tidak tahu dimana jalan kebenaran tunjukkan kalau kami jalan lurus gitu ya iya betul saya nampak ini kelemahan orang Islam dan saya membawa huja ini saya membawa huja ini kepada kawan saya yang muslim dan memberitahu kawan saya ini ayat ini menunjukkan kamu tidak tahu tentang mana jalan yang benar dan ternyata kawan saya ini juga seorang yang sangat bagus tapi saya tidak beritahu dia bukan seorang ustaz dan beliau juga bukan seorang yang aktif dalam agama Islam tetapi jawaban yang beliau berikan kepada saya itu sangat bagus beliau memberitahu saya dikata Marsilus kalau kamu mahu memahami ayat-ayat Al-Quran ini yang pertama itu ada disiplin yang perlu kamu pahami yang perlu kamu ikuti yang pertama kamu perlu belajar bahasa Arab beliau bagitahu yang kedua mendalami ilmu tafsir baru kamu boleh memahami ayat-ayat Al-Quran dan pada ketika itu saya rasa jawaban itu make sense cuma orang kata mungkin pada ketika itu hidayah mungkin belum sampai lagi saya masih lagi nak mencari kesalahan sampai waktu satu saat ketika itu saya membaca suruh Anissa saya membaca suruh Anissa saya terbaik satu ayat yang berbunyi yang bermaksud dijadikan dan dijadikan manusia itu dengan sifat yang lemah nah pada ketika itu saya mulai berpikir sebenarnya dari tadi Al-Quran ini mau bercakap tentang apa soal saya perasan daripada suruh Al-Baqarah sehingga suruh Anissa tadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi sifat-sifat orang munafik dan juga bila sampai pada suruh suruh Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala bercerita bagaimana keluarga Ali Imran itu sendiri dan juga sampai suruh Anissa Allah bercerita tentang perempuan dan juga sifat-sifat manusia dan saya mula berfikir kenapa Al-Quran bercerita sedemikian dan bila merujuk tadi kepada suruh Al-Fatihah ini pemikiran saya pada ketika itu that's why kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kita suruh Al-Fatihah ini dan kita bacakan tadi suruh ayat sebab dia berkaitan tadi Allah berkaitan Allah jadikan manusia itu dengan sifat yang lemah dan kita perlu sedar diri kita lemah dan atas kesedaran kita ini lemah kita tahu sifat kita sebagai hamba Allah ini kita perlu meminta pada Tuhan sentiasa meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus dan juga tadi berbalik pada surah ikhlas yang saya baca pada awalnya ayat yang kedua di mana pada ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu hanya kepada Allah kita bergantung dan saya mula ya pikiran saya pada ketika itu seolah-olah bersambung-sambung ya saya mula fikir Al-Quran ini sebenarnya tengah bercakap tentang sifat manusia sifat semula jadi manusia yang sebenarnya memerlukan Tuhan yang sebenar dalam surat ikhlas telah dinyatakan lam nyali wal nyulad wal nyatul lahu kukuan ahad oke jadi pada dasarnya sebelum memeluk Islam itu bro mar selus ini sempat mengeritik mencari kesalahan bahkan debat dengan muslim seperti itu kira-kira gitu artinya agresif mencari kesalahan Al-Quran waktu itu ya pada ketika itu sangat agresif ingin bahwa Al-Quran ini tidak benar gitu ya ada salahnya tanya sana tanya sini gitu ya ya sebab saya melihat Yusuf Estes pada ketika itu pada pandangan saya pada ketika itu melihat dia coba memanipulasikan Bible dan saya tidak dapat melawan pemanipulas apa yang dibawa oleh Yusuf Estes saya mencari kesalahan dalam Al-Quran yang ternyata Alhamdulillah Allah SWT akan hidayah Masya Allah kalau boleh tahu Pak bro Marcelo ini di luar negeri apa di Indonesia di Malaysia oh Malaysia Masya Allah Salam pernah belajar mistologi di Indonesia di pertapaan Carmel di mana itu di Malang oh Malang memang di sana itu Malang gitu aktivitas apa sekarang akhirnya maksud aktivitas sehari-hari apa dakwah apa seperti apa Alhamdulillah saya saya diberikan ruang untuk berada dalam medan dakwah di Malaysia Masya Allah aduh merinding dengernya ini teman-teman tadinya ini menghajar apa mengkritik Al-Quran mencari kesalahan Al-Quran sekarang menjadi pendakwah Masya Allah takbir Allah 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 Masya Allah merinding lo denger serius gak bisa berkata-kata nih kalau gini kenapa ninggalin Yesus Yesus kan enak boleh makan piglet Yesus itu manusia Yesus itu manusia kalau kita perlu beriman dengan Allah dengan Tuhan yang mempunyai sifat ilahi ya kita bila menjadi muslim masih beriman dengan Yesus kan teman-teman muslim kita masih beriman dengan Yesus dengan Nabi Isa kita masih beriman tapi bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala betul pak mau nanya pak bentar pak mau nanya boleh boleh menurut saudaraku ini Isa dan Yesus itu ada apakah sosok yang sama atau beda menurut saudaraku ini Isa dan Yesus itu apakah sosok yang sama atau beda bersama dengan pencarian saya itu dulu ya pada pada saya sama kalau ada dua ini ini pertanyaannya harus diluruskan dulu kalau Yesus Yunani beda kalau Yesus Amesya yang diutus kepada Bani Israel itu sama kisahnya yang berbeda antara Al-Quran dan Bible itu kira-kira ya Brother Marcelo cakep banget banget dia memang boleh nanya saya izin silahkan silahkan oke Bang Marcel Assalamualaikum sebelumnya Bang Marcel mu'alafnya mohon maaf ya sudah berapa tahun kah saya masuk 14 tadi dan 2014 kira 2014 ya oke setelah setelah mu'alaf itu atau pesantren dulu ikut pesantren sempat pernah ikut pesantren belum sempat Alhamdulillah saya selesai memulai Islam saya terus di saya lulus temuduga untuk masuk pusat latihan dakwah di Malaysia oke soalnya gini kalau ini dipandangkan saya soalnya bagus banget baca ukurannya gitu takutnya mohon maaf gitu ada beberapa yang bilang gitu memastikan saja soalnya fase nah suara bagus oke makanya ada indikasi takutnya maksudnya biar orang paham yang netizen dibawah itu bukan itu tapi ikut pendidikan dulu atau pesantren dulu soalnya fase ini oke lanjut bakat gitu mbak pasti banget tau soropnya itu lebih lebih saya akui Pak bro Marcel ini bacanya lebih bagus dari saya lah masya Allah jadi itulah jadi maksud tadi adek oji ini dibawa nanti ah ini mah framing ini bukan bukan dari Kristen gitu bukan mualap kok bisa pasti kayak gitu itu loh maksudnya terus terus bro sabir ada yang mau ditanyain lagi sesama mualap silahkan bro sabir ada yang mau ditanyain lagi kalau enggak saya nanya bro Marcel waktu pertama memeluk Islam itu sebenarnya itu banyak rintangan gak sih rintangan itu artinya apa ya semacam halangan-halangan gitu cabaran terlalu banyak cabaran ya betul iya dia saya pertama di awal pemulukan Islam saya cabaran terpahap paling besar adalah cabaran diri sendiri gimana pada ketika itu saya ya kita kita menerima Islam menerima Al-Quran tetapi di dalam pikiran saya pada keadaan itu masih bermain kenapa kenapa Kristen jadi tak betul kenapa orang Kristen jadi tak betul kita mau berlaku saya saya pada ketika itu cuba untuk berlaku adil saya pada ketika pada awal itulah saya tidak adil tidak adil untuk saya katakan Kristen salah tapi bila berbalik kepada Al-Quran Allah sebutkan inna dina indolah in islam yang kita perlu imani ayat itu hanya agama islam yang diridui oleh Allah Allah dan bila Alhamdulillah saya diberikan ruang untuk buat kajian bagaimana Kristen ini boleh boleh apa ini apa sejarah Kristen ini sampai dia sampai bagaimana teologi Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa A.S. ataupun Jesus menjadi satu agama yang yang musrik yang akhirnya Allah putuskan lagi Nabi Muhammad S.A.W. untuk sempurnakan islam ini S.A.W. dia cabaran itu dia saya ceritanya ini mungkin agak singkat tapi cabaran itu dia dengan diri sendiri nak menerima nak mahu memahami konteks-konteks agama saya dulunya Kristen asal-asal Kristennya dulu pun suka belajar tentang teologi dan bila memulai agama islam kita nak lanjutkan dia ada pertempungan itu yang membawa bingung di awal pengislaman saya dan juga antara cabaran terbesar juga adalah kawan-kawan circle orang sekeliling saya pada awal saya menulis agama islam kores di miyuk kores bro kores di miyuk saya miyukkan tenang saya miyukkan dia jangan bicara selama setahun lanjut enggak terusin oke sekolah saya orang-orang di sekiling saya juga pada ketika itu tidak kurang bukan tidak kurang yang menyokong kurang yang menyokong sebab ada beberapa salah faham yang terjadi menyokong itu support ya teman support kurang yang support di kalangan kawan-kawan muslim yang ada dengan saya sebab ada beberapa salah sangka salah tanggapan ada sebahagian sahabat-sahabat saya ini mereka beranggapan saya memulai agama islam kerana wanita ada yang ada yang beranggapan saya memulai agama islam sebab saya saya ya saya nak mencari saya nak saya nak menjatuhkan orang islam macam-macam saya lakukan untuk membuktikan saya benar-benar ya ikhlas untuk menjadi seorang muslim tapi ya ternyata kita bila nak menjadi seorang muslim saya sadar yang perlu dikejar itu adalah reda Allah bukan reda manusia oke walaupun kita memulai islam ada juga orang yang tidak senang tidak kira sama dia muslim atau bukan muslim oke artinya plus minus pasti ada bro brother saya mau nanya anda suku melayu atau tiongho bukan saya 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 orang daripada di satu negeri Indonesia sabah oh sabah baik daripada sabah di sabah dulu ini mu'alaf juga ini Muhammad Hidayat iya signalnya merah oh jaringannya oke lanjut assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dari saya umur lima tahun itu saya minat sama kecil ya islam apa-apa benar-benar kurang gede udah besar ya oh ini dia nih terusin bang saya dari umur lima tahun itu minat ya dengan islam di kalangan-kalangan saya juga semuanya agama islam setelah bertahun-tahun itu saya jatuh hati sama yang berbeda dengan saya beda keyakinannya tapi tapi keluarga saya menolak dia tidak dia tidak ingin dia tidak ingin saya mu'alap tapi saya berkeras saya berkeras ingin mu'alap juga gitu jadi mereka berkata kepada saya kalau memang kau mau masuk islam mereka tidak menganggap saya ini keluarga mereka sudah begitu mereka buang saya begitu masya Allah rata-rata begitu ya jadi ini jadi saya saya tetap dengan keyakinan saya yang saya pegang begitu akhirnya saya mu'alap saya mu'alap lepas saya mu'alap saya dibersihin dimandiin wajib lepas itu sudah sudah itu saya dibawa ke jains dibawa ke jains lepas itu saya ditanya apakah apakah saudara ini masuk islam hanya karena ingin menikahi saudara yang sudah islam lalu saya menjawabnya saya 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 masuk saya ingin masuk islam karena itu dari hati saya sendiri karena saya ingin mengenal islam di dalam lagi oh iya bang hidayat bang hidayat bang hidayat boleh menanya yuk oke bang mu'alap hidayat itu tahun berapa bang saya alhamdulillah masuk 8 bulan mulatnya alhamdulillah baru ya itu baru baru sudah sudah ada sertifikatnya bang itu sahadatnya dimana dulu saya sahadatnya kalau di saya sekarang di malaysia kalau seputus sahadatnya itu di jains ya jains daerah mana di jains di jains di jains sahadat 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 sudah ada sertifikatnya bang ya alhamdulillah ada alhamdulillah itu bang yang penting bang soalnya kenapa banyak itulah perbutan gitu pada mohon maaf ya ada misalkan ada meninggal bang misal itu itu agak agak menyesal nantinya bang gitu bang soalnya kita harus bagai administrasi negara itu 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 alhamdulillah sudah dibikin oke lanjut bang Andi lanjut bang Andi oke jadi sama-sama malaysia bisa koordinasi lah sama bro marsailu ini silahkan ya jadi jadi waktu saya sudah disuruh mengucap dua kalimat sahadat tapi sebelum-sebelumnya itu saya saya sendiri mengkritik keyakinan saya sebelumnya saya mengkritik saya mengkritik keyakinan saya sendiri sedangkan di surah al-ikhlas alham menyatakan disitu alham yalib walham yulat tidak diperanakan dan tidak perlu diperanakan sedangkan yang saya yang saya yakin sebelumnya dia diperanakan nah gitu jadi jadi ini maksudnya kan dia sudah diperanakan lepas itu dia disalib ya mohon maaf ya untuk yang dalam grup dalam live ini ya mohon maaf sebelumnya dia disalibkan dia disalibkan lalu dia mati sedangkan yang saya lihat waktu nabi nabi ibrahim ditanya sama para para sahabatnya dia bilang apakah Allah itu tidur maka Allah menguji nabi ibrahimnya dia menguji dengan memegang dua gelas apakah nabi ibrahim mampu jadi nabi ibrahim melaksanakan dia memegang dua dua gelas itu tapi nabi ibrahim tidak sanggup dia memegangnya akhirnya nabi ibrahim terjatuh hancurlah gelas itu lalu Allah berfirman jika saya tidur maka hancurlah hancurlah bumi dengan sisinya jadi disitu pikiran saya itu yakin sebenarnya Islam itu benar gitu itu yang bikin saya kuat percaya untuk masuk Islam gitu Alhamdulillah berjalan dengan apa dengan selama 8 bulan ini begitu banyak rintangan dari cacimaki keluarga begitu tapi saya jalanin dengan baik saja sabar begitu maaf Mas Nidayat mau nanya boleh gak boleh boleh sabah sekarang tinggal di sabah ya iya betul sabah di bagian mana bagian tawaw saya ramai kenalan di tawaw kalau ada apa-apa boleh konteks saya boleh hubungi saya Alhamdulillah saudara saya juga dari tawaw sebenarnya tapi sekarang saya duduk di perlis saya saya dimulafkan juga di tawaw bang saya asalnya daripada tawaw saya asal tawaw ya cuma sekarang saya di perlis kalau saya asli Indonesia kalau saya asli Indonesia saya asli Indonesia asli timur ya suku timur tapi ikut orang tua merantau ke Malaysia begitu sampai saya dapat dapat kerja sampai dapat sampai menikah di Malaysia sudah berapa tahun menilum saya sudah masuk 25 tahun masih mudah semua ini saya 28 masalah ini anak-anak semua ini silahkan tukar-tukar di emang nanti bisa saling sharing di sandaya di Malaysia ya saya masih 19 banget enggak nanya munir banyak terus baca anak kurangnya pasir banget gitu masalah kalau untuk pengetahuan saya kalau macam untuk dalam keimanan mungkin masih kurang ya bang macam dalam selamkan saya masih belum seberapa paham ya eh macam bacaan lalu kan enggak boleh salah lain bacaan maknanya lain artinya ya jadi kita harus selidiki betul-betul bacaannya boleh kita ucap oke bro Marcel kalau bisa sering disini kalau bisa DM saya DM siapalah yang ada disini tukar nomor bisa mungkin nanti kalau ada momen-momen tertentu diskusi lintas agama siapa tahu dengan diskusi ini ilmu bro Marcel bisa berbagi ya ada orang bisa login juga gitu berhenti menuhankan anak orang maksudnya gitu ilmu ilmu kristologinya masih ada kan bro Marcel boleh masih asas boleh insyaallah masyaallah bergabung lah bersama kami karena di Malaysia gak boleh ya di Malaysia boleh gak ada masalah cuma di Malaysia itu tidak tidak se-agresif Indonesia itu kemarin penggunaan kata Allah di Malaysia itu gimana ya untuk untuk mengatakan sahabat-sahabat penggunaan nama Allah itu dia berlaku di satu negeri di Malaysia Selangor di Selangor dan untuk untuk mereka mencana anak kata untuk isu itu dibahaskan dia perlu dibahaskan di negeri di negeri itu so macam diperlis hal itu tidak berlaku dan setakat ini penggunaan nama Allah itu Selangor membenarkan bersyarat bersyaratnya apa gak boleh dipakai di area publik dia dia bersyarat itu umum sebenarnya contoh bila seseorang non-muslim nak menggunakan kalimah Allah dia perlu memahami kalimah Allah yang sebenarnya seperti mana kita faham Allah itu bermaksud tidak ada ilah selain daripada Tuhan so bila sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita yang kristian menggunakan kalimah Allah dalam masa yang sama iktikot mereka Allah itu mempunyai anak itu salah guna nah itu itu sudah tidak memenuhi syarat kena hukum ya hukuman tidak tidak dibahaskan tidak dibahaskan cuma sekadar ditentu di ditegur tidak bukan ditegur dia menentukan garis-garis panduan penggunaan kalimah Allah oke di edukasi edukasi ketat ya Malaysia ya jadi kalau ada kristen di Malaysia itu mempergunakan kata Allah itu harus nama Allah itu harus benar-benar sesuai dengan penggunaan nama Allah di Al-Quran nama nakala mempergunakan itu disalahgunakan itu bisa bermasalah di Malaysia ya ya betul cuma saudara untuk kita mahu untuk orang-orang di Malaysia penguat kuasa agama di Malaysia mahu menjaga ataupun mahu memerhati salah penggunaan itu agak susah sebenarnya ya semua semua orang boleh kata saya faham Allah itu sedemikian sedemikian so susah-susah untuk di 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 aplikasikan sebenarnya yusuf ini kalau Indonesia tuh nama Allah itu bukan nama Allah itu bukan nama Indonesia itu jadi itu jabatan jadi tiada Allah selain Tuhan Yesus Indonesia tuh ya jadi kalau dia bertanya siapa siapa nama Alamu itu pertanyaan listen question poyo apa sih artinya kalau siapa nama Alamu gitu pertanyaannya jadi kan salah itu betul nah Indonesia pemahannya begitu makanya Indonesia memang ramai dalam hal diskusi ini untuk meluruskan ada penerjemah lembaga di Indonesia lembaga Alkitab Indonesia yang tidak mau berubah gitu inilah tugas kami seluruh umat islam yang ada di Indonesia khususnya ya ya untuk mengedukasi saudara-saudara kami agar mempergunakan nama Allah itu ya pergunakan semestinya itu makanya Indonesia ramai itu brother paham ada yang teredukasi ada yang ngeyel apa ya bahasa Malaysia ngeyel ya ngotot gitu ya ada yang legowo seperti bro sabir ini itu kemarin diskusi kayak gini dia nerima gitu Alhamdulillah beliau bersyadat Alhamdulillah Pak sabir itu betulnya bro sabir Bang Adik mau nanya lagi tuh boleh Marcel sini Bang Marcel dulu Bible-nya itu terbitan dari mana dari pihak Malaysia atau import dari Indonesia kalau di Sabah kami guna kebanyakannya Indonesia pengajian Bible kebanyakannya saya guna Indonesia tapi diimport ya diimport dari Indonesia ya ya sekali lagi kenapa 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 bro Masel ya berarti diimport ya Bible itu yang ada di Malaysia itu diimport dari Indonesia ya dari lembaga Alkitab Indonesia oke berarti bener ya apa yang kita statement ya seperti itu kan Muhammad Bang Bang Hidayah sama kenapa kenapa ngambil dari lembaga Alkitab Hindia Belanda oleh kita bener dong selama ini bahwa di Malaysia itu adalah dari LAI juga gitu tidak salah ya sudah dikonfirmasi atau divalidasi oleh orang Malaysia tersendiri kalau pengkaji perbandingan agama di Malaysia kami juga akan merujuk LAI sebab LAI antara yang terjemahannya mudah untuk difahami nah gak apa-apa Bang gitu ya tadi soalnya statement kita itu Bible dari Malaysia itu diimport berarti statement kita itu bener ya dan sudah divalidasi oleh orang Malaysia sendiri ya bener sampai betul nih Bang Bang Ida berarti itu tinggal dibongkar-bongkar sedikit kebahasa Malaysia ya dari LA itu ya kok dia mending sahabat mungkin boleh toko ning perlis wisdom kikok perlis wisdom kami banyak mengupload video-video perbandingan agama di situ termasuk isu-isu salah guna kalimat Allah mungkin boleh follow perlis wisdom berarti mau nanya dong Bang Marshall berarti dari Bible Indonesia itu tinggal diterjemahkan ulang ke bahasa Malaysia gitu ya bongkar-bongkar juga kalau ikutkan sejarah sebentar ada Kristen mau naik siparet ada yang mau naik tuh kos siapa nama akunnya enggak ada yang mau naik enggak ada oh enggak lanjut yang baru ini Pak Hidayat dari Indonesia Timur ya Pak Hidayat ya saya dari Desa Tenggara Timur dari sana katolik kuat katolik dari situ saya protestan kenapa enggak mau alaf aja ahli Hidayat kan udah 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 sekore Alhamdulillah nama lanjut lama orang saya lantai baru bangun kenapa selalu ketinggalan berita saya yakin juga Pak Hidayat ini bukan nama asli betul nama nama asli saya Charles Charles nah tapi saya masuk Anu eh mualap saya ganti jadi Muhammad Sidaya bin Abdullah begitu masya Allah keren keren karena kan orang tua tidak terima jadi akhirnya saya ambil nama yang begitulah istri orang Malaysia ya asli Indonesia ya orang sinjai sekampung saya itu ya orang sinjai dia sekampung dibikin ya kayak tablet kabar untuk para mualap gitu Indonesia bagus boleh boleh bisa itu bisa diatur waktu saya juga waktu saya syarat itu gemeter kan takut gitu macam agak ragu ragu gitu harus siap banget kalau udah yakin kalau udah yakin harus siap mentalnya suar sama waktu saya saya dimalapkan itu kan bang ramai teman-teman para datang semua kan mau saksikan karena ada juga dukungan dari teman-teman ayolah 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 lalu saya jawab saya akan gitu akhirnya saya masuk Islam mereka semua menangislah puluh saya begitu selamat kamu sudah jadi saudara saya begitu itu kampung kampung saya boni boni sinjay madaka satu bahasa dialeknya juga sama saya juga bang boni juga sinjay boni iya sinjay boni itu juga cuma selalu dengan dengan jajian keluarga itu yang enggak akan berhenti sampai sekarang tapi saya anggap itu cuma angin aja gitu enggak peduli ada juga sebagian dari keluarga ada juga sebagian dari keluarga itu terima saya begitu sudah mulai terima saya kan terus sekarang ini kamu menyesal enggak sih dulu pernah menyembah manusia kan sebelumnya kan saya kan sudah cerita tadi kan setelah saya selidiki saya tidak saya tidak pernah selidiki sebelumnya kan saya tidak pernah selidiki agama islam tapi saya selidiki agama saya sendiri gitu masalah saya selidiki sendiri gitu sebenarnya Bapak Yesus itu bukan Tuhan sebenarnya minta maaf ya untuk yang yang enggak usah minta maaf enggak salah emang Yesus bukan Tuhan enggak enggak yang ada disini mana ada yang non muslim minta maaf sebelumnya saya dengar apa 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 kata nya saya bacakan sebenarnya Yesus itu bukan bukan apa ya bukan bukan Tuhan gitu itu utusan Allah gitu itu Anda berpendapat begitu waktu Anda masih Kristen gitu setelah setelah saya masuk Islam saya sudah diajar sholat belajar sholat cara sholat saya belajar surat-surat pendek akhirnya saya baca surat al-ikhlas nah disitu saya baca surat al-ikhlas itu yang saya tadi ucapkan tidak diperanakan dan tidak diperanakan begitu sedangkan sedangkan padahal gereja enak pakai jazz loh ada ada juga yang saudara 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 seiman saya sebelumnya dia cakap dia bicara dia bilang kami tidak kenal Isa tapi yang kami kenal itu Yesus Kristus selamat kami dia dia kata gitu mungkin ada saudara sini yang masuk di live nya Mika kalau tidak silap saya macam tidak 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 ada gunanya saya biarkan saja itu urusan mereka ya kan Yesus anak manusia anaknya Bunda Maria kalau Yesus Kristus itu itu bukan anaknya Bunda Maria karena Bunda Maria itu anak anaknya Yaiso bisa juga dipanggil Isa Al-Masih atau Yesua Al-Masih kalau Yesus Kristus kan Yunani kalau untuk macam sebelumnya macam Kristen kalau untuk Kristen dia tidak tahu yang namanya Nabi terakhir kalau yang saya tidak tahu selain Isa Al-Masih saya tidak tahu dan di kitab juga tidak ada sebutkan Nabi nama Nabi Muhammad sedangkan untuk ajaran Islam kita diajarkan untuk iman Nabi Isa gitu yang banyak dibahas Jakir Naik itu ulangan 18 18 dan Alhamdulillah saya pun lagi belajar belajar juga bang pengetahuan tentang agama gitu yang lagi besar juga tapi saya salut sama bang Marcel ini saya salut banget sama dia cuma lama dia malap 24 tahun kalau saya belum sampai tahun 24 tahun 80 yaudah kan sedekat disitu ya sering komunikasilah belajar agama disana sama beliau bulan bulan 9 akan ke Sabah insyaallah insyaallah semoga jumpa bang pak saya juga ada cerita nih pak boleh boleh cerita ini juga baru malap kemarin baru kemarin masih bau bau woten nih eh udah enggak ya lanjut di waktu saya SMP saya punya temen dekat kayak kakak beradik ya itu saya samarkan aja namanya Budi ya Budi ini muslim nah di saat kita kalau hari Jumat tuh kalau pulang sekolah tuh lebih awal ya hari Jumat nah untuk melaksakan sholat Jumat gitu ya nah jadi saya waktu berteman baik sama Denny kita pulang bareng dia ke masjid saya nungguin nungguin di luar gitu ya nungguin di luar habis sejaman gitu selesai sholat sholat Jumat saya ke rumah dia gitu setelah di rumah saya masuk ke rumah itu kok rasanya adem gitu ya di rumah itu semuanya sholat berjamaah gitu ya bapak dia polisi nah di saat itu saya pulang ke rumah saya minta izin gitu pulang pulang ke rumah saya minta izin sama orang tua mau nginep di rumah temen tapi gak dikasih nah malam itu saya kabur kabur saya lari ke rumah temen saya habis itu bapaknya ini bilang udah izin sama orang tua udah kita main sampai malam sampai tidur bareng di kamar malamnya ditelepon sama bapaknya yang polisi ke rumah ini anak bapak ada tidur di rumah ini udah izin eh si paren naik gini berisik berisik dibilang 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 sama bapaknya teman saya yang polisi itu bapaknya Budi bilang gini sebentar naikin lagi loh marcel doang marcel turun meni aku yang gantian di bawah biar dia disini marcel naikin lagi mungkin ada urusan enggak naikin lagi bro marcel terusin berada nah di saat saya pulang diantar sama bapaknya Budi ke rumah saya disambut seperti gak ada kejadian terima kasih terima kasih pulang bapaknya Budi saya disitu digebukin dihajar habis-habisan babak belur terus saya dalam hati bilang begini katanya cinta kasih kok aku diginiin gitu nah disitu waktu SMP itu aku balik lagi pulang sekolah ke rumah temanku yang namanya Budi terus bapaknya sama ibunya bilang gini sama saya waktu makan siang pasti suatu hari nanti kamu jadi Islam katanya gitu nah itu pernyataan mereka ya di rumah ya saya cuman senyum-senyum aja cuman keren saya belum mengerti ya di waktu SMP nanti kamu bakalan jadi Islam katanya dari situ saya malah menjadi dewasa itu kepikiran bahasa orang tua si Budi yang bilang seperti itu karena makan siang saya kan sering di rumahnya dia nanti baru pulang sekolah itu agak sorean gitu ya nah disitu saya kepikiran gitu kadang terharu ya dengan cerita orang tua Budi yang sempat bilang dan jadi kenyataan gitu sementara saya datangin rumah dia sering berkunjung ke rumahnya gitu ya untuk sesekali ngerasa ya mungkin kok indah sekali ya bentar dulu Pak Munir bisa gantian sama Ustara Alif nggak Pak Munir oke set sebentar doang doang bunda istri Ustara Alif naik dulu bentar oke terusin ya dari mulai SMP sampai tumbuh dewasa sampai kuliahan gitu ya omongan-omongan yang dari orang tua si Budi tadi tadi itu 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 digebungin kenapa ya saya belajar hampir 5 tahun belajar cari-cari ya karena kabur dari rumah nginep di rumah Budi gitu nggak izin jaraknya sekitar 5 km dari rumah gitu artinya keluarganya dia nggak boleh nginep di rumah orang muslim gitu loh oh gitu buset iya seperti itu bahasanya seperti itulah udah digebukin gitu ya besoknya saya sekolah temen bilang gitu kok memar gitu ya bahwa saya kan tuh tingkat ada tingkat 123 ya tingkat tiga rumah jadi saya bilang aja jatuh dari tangga gitu terus dia curiga jangan-jangan lu kemarin nggak izin ya ya aku nangis terus dia nyabarin aku gitu meluk ya bilang gini sabar begitu ya sabar mungkin ya orang tua juga kan khawatir kalau kamu pergi tanpa izin sementara saya izin tidak dikasih sampai sekarang persahabatan kita masih jalan gitu mestinya kemarin kamu nggak marah bro kamu baca 2 ya 1 nomor 10 nggak boleh memang disitulah disitulah pak saya ngerasa bosannya omongan orang tua mereka itu kenapa bisa jatuh kenyataan itu kepikiran sampai kemarin gitu bener ya bosannya dua mereka itu ada gitu kan bener gitu nah itulah kita sambut dulu ya Ustaz Alif Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz Alif disini Mualap banyak nih ada bro Marcel dari Malaysia juga Muhammad Hidayat dari Malaysia Theodor juga Indonesia Saber Indonesia 1 2 3 Saber sudah sadat udah lama dia Theodor nggak kemarin Saber ditanya ini untuk yang baru masuk juga ya Akhi Saber Akhi Marcel Akhi Hidayat Ustaz Alif juga cerita Mu'alafnya seru banget kita dengerin kalau aku dilembutkan hati kepada seseorang enggak Saber ini semalam kan ketemu belum Mu'alaf bukannya di Uni Ripa katanya subuh udah kayaknya nggak respon ditelepon sama Umi Ripa ketidur katanya tidur apa gimana nggak tahu kerja kali ya Allah aku aku pantesan ada telepon jam 3 lebih jam 3 jam 3 lebih saya ada telepon dari Uni HP saya selen HPnya di tas baru nyampe nggak tahu ada telepon tahu buka HPnya itu jam 12 siang tadi itu sahadat ya ya Allah padahal saya ada disitu astagfirullahaladzim yaudah dengarkan ulang aja deh sambil nunggu banjuma nggak apa-apa aku lanjut-lanjut penasaran bro sabar aku mau denger ulang dong silahkan nggak apa-apalah ya boleh 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 pak ya boleh dong silahkan silahkan berapa as asyadu al-la il la il asyadu al-la il laha il Allah wa syadu wa sya wa syadu adna muhammadur rasulullah Allah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan muhammad itu nabi utusan Allah udah pak mungkin sedikit ya izin perbaiki kalimatnya asyadu al-la ilaha il Allah wa syadu anna muhammadur rasulullah gitu asyadu al-la ilaha ill Allah wa syadu anna muhammadur rasulullah ya kalau itu kaedahnya nanti kalau digabung dia muhammadur rasulullah kalau perkatanya dibimbing biasanya muhammadur rasulullah gitu itu kaedahnya kalau digabung pakai air langsung ketemu tasdid nanti ke rohnya muhammadur rasulullah gitu tapi masih belajar kita maklum tentunya semalam boleh aku tanya semalam yang mimpin siapa bang sabir saya benar-benar ketiduran ya Allah saya gak tahu Pak Munir salif adanya aja luris asal ngejeplak aja habisnya diskusinya terlalu sahdu sampai ketiduran saya itu kok kayak sambil bisik-bisikan kataku lapaku jadinya tidur ini bro marsil ini juga beliau ini ustad dari Malaysia beliau sahadat 2014 kristologi juga dia banyak terinspirasi kepada pendebat speaker corner di sana di London terus 2014 sahadat tadinya sebelum sahadat itu dia mengkritik Islam mengkritik Al-Quran mencari kesalahan gitu dan habis itu salah bersahadat pesantren sekarang menjadi penceramah pendakwah di Malaysia gitu ustad alhamdulillah ya terima kasih Pak ya terima kasih buat semuanya udah menyaksikannya makasih banyak Pak sama-sama thank you berada selamat ya barakallahulakum untuk semua para mu'alab dan para mujahid insyaallah kita berada sama-sama ya tujuannya li'i la'i kalimatilah menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah yang di dalamnya berkaitan dengan siar Islam ajaran Islam membata subhan membata fitnah yang selalu menyerang kepada Islam apalagi memfitnah Islam apalagi penyesatan terhadap umat Islam sehingga menimbulkan saudara-saudara kita itu akidahnya tergadai atau sampai lepas akidah nah itu tujuan kita ya membelah saudara-saudara kita lanjut lanjut bro sabir sudah ada surat-surat pendek yang dihafal sebanyak kalau patihan mungkin bisa udah bisa belum pak taunya yang ikhlas ya iya 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 gitu pak kores ganteng oh udah siap lanjut bro Marcel nah ini tugasnya Ustaz Alif nih Ustaz apa itu siap iya ajarin ngaji dia loh ayo ayo kita belajar ngaji mau dari per huruf belajar abjad istilahnya atau belajar hijaiyah monggo kemarin juga ada program udah kita siapkan dari host juga udah siapkan tapi muridnya hostnya pula juga satu lah yang para mu'alamnya kemana yang janji katanya mau belajar ngaji aduh kasihan hostnya iya kemana salah habis maghrib gitu ya programnya iya udah kita coba buat saudara-saudara kalau tau memang niat mau belajar ngaji mungkin secara offline oke mau secara online offline itu artinya di lingkungan sekitar ya mau dimatengin mau mungkin sungkan disana nanya gak apa-apa disini asik-asik aja enjoy-enjoy aja nanya gitu kalau toh belum paham dari dasar dari alibatasa gak apa-apa kita ajarin ini huruf alibat gitu waktunya habis maghrib tapi yang bener-bener niat mau belajar serius gitu loh maksud saya jangan sampai kita nyari-nyari jadi gak enak pula aku kalau nyari-nyari jangan guru yang nyari murid iya bener kalau bro hidayat ini udah lumayan surah-surah benik udah alhamdulillah ada kalau utst alfathya udah bisa belum ya bisa kan gua bisa sholat lu sepele banget sama gua kenapa sih nih alhamdulillah alhamdulillah ini kayaknya punya mas pribadi maksudnya orang aku kan sholat di alam orang ibu-ibu lagi diem lu jolek gak bener lu ya kan ini temanya muala apa semua ditanyain of testing enggak iya tuh lanjut-lanjut tadi aku juga salah gak nyebutin dia mu'alap jadi sini 12345 gitu loh 5 lo mu'alap masya Allah hah eh 12355 gitu masya Allah silahkan bro marci eh bro charles janganlah saya masalahnya saya bentar cerita dulu aku dulu waktu belajar itu yang susahnya di robbie tirli itu susah banget dulu aku makan waktu 2 hari robbie tirli warhani wajib bunyi itu sah tapi susah itu dulu tapi alhamdulillah bisa oke lanjut kalau saya sayangnya orangnya gerogi gitu bang malu-malu gitu kalau gerogian biasanya digerogol tinggalnya itu mah di Indonesia tapi alhamdulillah juga bang udah ada macam ayat kursi udah hafal gitu masya Allah tapi itu yang yang katanya yang udah anu tuh udah yang baru kemarin ya mualapnya itu kan ini udah sabar eh bro hidayat waktu anda mualap 8 bulan yang lalu kan menikah tuh apa gak ada keluarga mempengaruhi anda omelin gitu ngapain sih gitu gak ada yang kayak gitu ya waktu saya saya nih waktu saya nikah itu minggu ya seminggu saya mualap lepas itu saya nikah sudah nikah itu keluarga saya gak ada yang datang gitu acara saya yang gak ada kalau yang terlintas di telinga saya itu cacian lah banyak cacian magi pokoknya banyak lah bang banyak lah rintangan nah sekarang orang tua dimana sebelumnya orang tua juga itu gak setuju orang tua saya kan eh saya kan tinggal ibu ibu saya eh bapak sudah meninggal ya sudah meninggal tinggal ibu saya ibu saya tidak mau kayak tidak mau menganggap saya sebagai anaknya lah begitu tapi saya tetap yakin dengan jalan saya yang sekarang begitu bang masak dan waktu pun berlalu berlalu akhirnya hati ibu saya pun lele begitu dia terima saya akhirnya dia curhat juga kami teleponan saya 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 kecewa saya tidak marah bilang saya kecewa keputusan yang kau ibu di Indonesia apa Malaysia ibu ibu saya di Indonesia dia di timur begitu sekarang ibu masih Kristen ibu masih Kristen gitu kakak saya juga masih Kristen cuma saya bersaudara cuma saya saja itulah saya dibenci anda sama anda seperguruan ini sama bunda Heste ini ibunya juga masih Kristen tapi waktu saya sudah saya sudah sudah mualap jalan 3 bulan begitu saya ditegur gitu lah sama kakak saya kamu ini banyak perubahan bilangnya lalu saya jawab kenapa dia bilangnya dia bilang perubahan kamu ini bisa dilihat semua orang bilang begitu lalu saya bilang Alhamdulillah syukurlah kalau ada perubahan dia pun macam ada minat untuk begitu lah ke macam ke mualap begitu kalau saya lihat wajahnya ya lalu saya bercanda ikut saya aja ikut keyakinan saya dia cuma senyum kalau kalau saudara saya saudara saudara kandung saya itu dia dia tidak pernah benci dia tidak pernah pertikaian dia tidak pernah permasalahkan saya pindah keyakinan karena mereka mereka yang dukung saya cuma saudara dari dari almarhum beliau saya itu yang tegas banget lah dari saudara ibu saya kalau saudara kandung saya dia yang dukung saya begitu nah sekarang ini sama ibu kandung masih berkomunikasi intens alhamdulillah sekarang sudah komunikasi juga sudah nah bagaimana perasaan anda setelah membuluk islam anda tahu hanya agama islam yang diriduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu anda masih di sebelah nah perasaan anda seperti apa lega lah sebab sebelumnya kan saya dibenci begitu sama orang yang lahirkan saya alhamdulillah Allah lembutkan hatinya akhirnya saya pun boleh berkomunikasi sama dia begitu cuma kalau untuk keluarga yang lain memang tanggapannya cuma minta maaf ya dia punya perkataannya cuma terhadap saya anjing-anjing-anjing gitu aja sabar aja sabarlah ya sabar ada niat gak sih untuk supaya ibu memeluk islam niat saya besar sekali tapi dalam islam kita tidak ada paksaannya betul laiku rapidin gak walaupun saudara kita kita tidak ada paksaan eh ayo sini kamu ikut agama saya agama saya benar enggak enggak boleh itu dari hati dia niat dia oke Ustaz Alif tugas Ustaz Alif ini kerja bagaimana seorang anak yang telah memeluk islam tapi ibunya belum apa yang harus dilakukan kerja Ustaz siap siap ya pertama gini ya di dalam islam itu ada sebuah istilah juga atau hadis keterangan mengatakan bahwa dilalatul hal awlam min dilalatil makol bahwa mengajak atau memberikan contoh atau mengajarkan dengan cara sikap itu lebih utama daripada dengan lisan makanya ketika paksaan mengucapkan lisan itu tidak diajarkan namun sikap perilaku tingkah laku itu yang diajarkan di dalam islam makanya itu lebih utama sehingga apa indahnya di dalam syariat islam itu disebut ayatnya kan wain jahadaka wain jahadaka aduh jadi lupa ayatnya jika antusrikabi malaysabihi ilmu falatuti'huma wasohibhuma fiduniya ma'rufah gitu jika sekiranya mereka mengajak engkau untuk apa menyekutukan Allah gitu kan apa namanya untuk menyekutukan Allah sementara tidak ada ilmu disana artinya mengajak keluar dari keimanan falatuti'huma janganlah engkau ikuti ya ajakan itu jangan engkau ikuti keyakinannya kamu tetap fokus pada keyakinanmu wasohibhuma dan kamu tetap menjadi kerabat terbaik menjadi anak terbaik menjadi orang terbaik sebagai anak kepada orang tua di dunia di dunia ini dengan cara yang terbaik gitu loh jadi tugasnya adalah tadi dakwah dengan perilaku sikap itu yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu tetap menjadi anak terbaik bagaimana patuhnya seorang anak kepada orang tua bagaimana apa namanya posisi anak kepada orang tua intinya tunjukkanlah lebih baik daripada sebelum engkau menjadi seorang mu'alaf nah itu kan poinnya disitu makanya kecuali dia mengajak kepada kemusrikan kamu jangan mau tetap silahkan orang tua mau begitu kita hanya perlu menunjukkan sikap sikap terbaik kita seorang anak kepada orang tua aku mengerjakan agamaku rutinitas agamaku biarkan ibumu menjalankan rutinitas agamamu cukup kau tunjukkan sikap terbaiknya biarkanlah nanti Allah yang menentukan seperti apa gitu jadi kita gak boleh maksa gitu ya tetap karena apa ternyata sikap yang terbaik justru akan menghasilkan buah terbaik biasanya begitu ada kok melihat kenapa perubahannya begitu baik setelah dia menjadi mu'alaf kan gitu ya kenapa dia makin dekat kepada orang tua makin perhatian kepada orang tua makin sayang pada orang tua biasanya begitu yang sudah-sudah dan harusnya begitu karena Islam mengajarkan itu begitu gitu contohnya dulu makan babi sekarang enggak kan gitu dulu enggak enggak dulu mabok-mabokan enggak sekarang gitu kalau ya minum ya tapi kalau untuk makannya gitu enggak tapi ada enggak sih bro lu sebenarnya ada merasa berdosa enggak sih lu ini sudah mendapat hidayah lu dalam hidup lu tuh ada doa enggak sih semoga ibu saya mendapat hidayah gitu ada enggak sih kayak gitu tiap hari setiap setiap sholat saya tuh akhir sholat saya saya akan doakan apalagi itu alam 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 beliau saya sebab saya saya cerita ya kisah saya ini kisah kisah nyata saya ya waktu saya sebelum muslim masuk Islam sebelum saya di mualaf saya itu enggak enggak pernah tuh mimpi alam datang ke saya begitu enggak pernah mimpi setelah setelah saya masuk setelah saya masuk Islam dalam lima bulan saya masuk Islam saya mimpi saya mimpi saya ketemu sama almarhum beliau saya begitu saya mimpi sama almarhum beliau dia diganding sama dua orang tapi saya enggak tahu siapa enggak tahu siapa yang jelas bukan saya mas bukan ini benar benar saya mimpi disitu juga ada kakak saya tapi kakak saya itu dia dia pakai pakai jilbab gitu saya masuk dalam satu ruangan itu ruangan itu putih semua putih semua itu yang yang di belakang beliau saya itu orangnya cuma tangannya doang saya lihat mukanya enggak lihat begitu yang saya lihat itu beliau itu menangis menangis terus lepas itu saya enggak tahan begitu saya menangis saya menangis saya peluk dia sambil saya takdir Allah Allah menangis begitu sampai sampai saya sadar pun saya sementara menangis saya bilang apa ini ini tanda apa ini sebenarnya ini ayah meninggal dalam masih dalam keadaan Kristen apa gimana waktu itu kan ayah ayah meninggal saya masih umur 12 tahun jadi ayah Kristen meninggal ya dia dia meninggal lho Kristen saya pun waktu itu masih Kristen saya enggak tahu kenapa bertahun-tahun itu saya enggak pernah mimpi dia kenapa saya sudah pindah ke yakinan tapi di mimpi saya itu dia menangis menangis sekali menangis menangis banget lah begitu saya bertanya-tanya ini apa maksudnya bahkan saya sadar saja dari tidur saya itu saya menangis saya sementara menangis lalu Mr. Sebon kamu kenapa begini kok menangis sebelumnya tengah malam saya mimpi saya bilang intinya jangan terlalu panjang mimpinya intinya ada sesuatu yang Anda lihat untuk bertemu dengan ayah Anda kan di sandaya itu mimpi ya mimpi saya yang dua orang itu yang datang itu ke saya yang datang itu dia macam bawa almarhum beliau saya ke saya begitu di mimpi saya itu almarhum beliau itu semua semua serba putih dalam ruangan itu pun tidak ada warna lain selain putih saya enggak saya enggak tahu apa apa tandanya oke oke bro kita enggak terfokus mimpi saya potong aja kita realistis saja bahwa ayah Anda meninggal dalam keadaan Kristen Anda sekarang sudah menjadi mualat ibu masih Kristen gitu intinya Anda tetap selalu berdoa untuk ibu Anda yang masih hidup nah sekarang ini tugas Ustaz Alif bagaimana kalau sudah meninggal bagaimana Ustaz kan sudah terputus amalannya Ustaz ya kalau sudah meninggal urusan bukan di tangan kita serahkan urusannya sama Allah gitu kayak gitu apapun konteksnya ketika dia di luar keimanan ya sudah selesai urusannya ya karena apa fokuslah kepada yang masih hidup jangan sampai kita fokus kepada yang sudah meninggal karena kan di konsep di Islam itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah gitu kita akan pulang kepadanya nah terlepas nanti masalah pulang kepada Allah ada pemisah antara seorang mu'min dan seorang kafirkan gitu nanti ada tempatnya sendiri-sendiri nah ketika seorang sudah berpulang bukan tugas kita kecuali dia seorang beriman seorang mu'min bagaimana kita terus mendoakan mendoakan agar dia dilapangkan di kuburnya dan begitu ketika dia bukan seorang mu'min kita sudah lepas tanggung jawab mendoakan maupun memikirkannya sudah lepas karena apa karena kita perlu menyelamatkan saudara kita yang lain misal ada ibu yang masih hidup fokus justru bagaimana kita menyelamatkan ibu kita yang masih hidup karena kalau sudah dia wafat sudah lepas tanggung jawab kita dan kita tidak bisa mengurusnya lagi gitu karena apa di satu ayat Al-Quran bagaimana ketika Rasulullah ini sering kita ulang ya bahwa begitu menciptai pamannya pamannya seorang pembelanya yang selalu membela Rasulullah ketika berada dalam permasalahan kesempitan berbagai macam masalah namun dia tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad di luar itu dia sangat membela padahal Rasulullah sangat mencintainya untuk selamat harus mengakui namun pamannya tidak mau mengucapkan itu sehingga turunlah ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah petunjuk kepada yang kamu kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikendakinya kenapa dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk jadi hak masalah petunjuk hak masalah hidayah itu hak prerogatif Allah tugas kita selama hidup orang-orang di sekeliling kita yang masih hidup adalah bagaimana mereka itu selamat artinya mereka mengucapkan kalimah la ilahi Allah dengan cara yang terbaik dengan sikap dan perilaku kita yang terbaik terima kasih nah ini yang kedua mualab kita ini termasuk hostnya juga apa sih yang anda rasakan sedih gak sih kalau sekiranya nih mudah-mudahan enggak sedih gak sih udah tahu meninggal dalam keadaan kafir itu ya neraka tempatnya sedih gak sih kalau misalnya nih anda udah berusaha gitu terus tetap aja orang tua anda meninggal dalam keadaan seperti itu gimana sedih gak sedih sedih luang tapi hostnya gak sedih katanya tuh diam aja itu kan itu kok aku lagi dibawa-bawa ya kan lu juga muanah bisa ibu lu kan belum mislim juga aku sedih aku dari kemarin aku udah dibikin nangis ustafilullahalazim aku lagi kena aku lagi kena lanjut oh jadi gak sedih nih sedih lah bang handi ya oblo kemarin aku udah dibikin bang handi tadi siang kita udah perjanjian jangan ada acara mewek lagi udah ya kan cuman nanya sedih apa enggak gitu loh bang handi bang handi mau nanya nih nanya nih Dublin gimana coba semuanya di mute Marcel 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 lanjut bro Marcel kalau bisa bro Marcel keluar dulu room ini baru masuk lagi keluar dulu dan jangan masuk lagi janganlah dia ini terus lanjut oke selamat selamat nah bang handi mau nanya ini kira-kira ada enggak di akruan atau di hadis menjelaskan contohnya kan ibu saya kan meninggal dalam keadaan kafir begitu ya nah terus saya nanti musim nanti kelak di hari penghakiman kami berdua itu ada enggak peristiwa dipertemukan begitu karena saya tidak mau menginginkan itu ada gimana bisa ketemu ada gimana bisa ketemu sebelum itu loh bang handi sebelum apa itu kayak apa ya namanya sebelum timbang-timbangan lah begitu contohnya di padang masyarakat gimana bisa ketemu berbeda 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 tol berbeda akses artinya kita di islam itu tidak dipertemukan ya bang handi ya ibu orang dulu meninggal dalam keadaan apa orang itu kadang kafir ya ustad alif kerja ustad alif kerja ustad alif kerja waduh waduh aku udah berapa jam tadi oke kita pakai ayat aja ya sebenarnya sebenarnya ada satu masa di masa dimana kita jangankan dengan beda iman dengan sesama kita orang terdekat pun ada satu masa kita ini sama-sama tidak tidak mengingatnya Al-Quran kan mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim dan jagalah dirimu dari aja pada hari kiamat dimana pada hari itu seseorang tidak dapat membela yang lain walau sedikit pun dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripada mereka daripadanya dan tidaklah mereka akan ditolong jadi ada satu masa dimana sebelum kita berkumpul ada masa di masa kegentingan semuanya itu fokus pada diri masing-masing fokus pada permasalahan kasusnya masing-masing jangankan dengan beda keyakinan dengan anak saja dimana di hari kegentingan itu di yaumil hisab semuanya itu masing-masing dulu fokus apakah aku ini selamat atau tidak semua itu begitu tidak ada yang memikirkan orang lain anak tidak dipikirkan dulu enggak dimana itu masa kegentingan loh ya masa kegentingan belum masa selesai masa penghakiman beda nanti setelah semua permasalahan selesai baru ketika semua umat islam masa penghakiman selesai nanti semuanya ketika selamat di hari-hari penghakiman semuanya akan masuk ke dalam surga bersama-sama begitu insyaallah semua ya semoga demikian adanya kita diselamatkan namun kalau beda beda keyakinan ya beda keyakinan sebenarnya sudah beda-beda gerbang istilahnya ya saya perhalus aja bahasanya iya udah udah ada polanya sendiri penghakimannya sendiri ya pintu masuknya kemana sudah ada jalurnya sendiri kayak gitu kalau seiman insyaallah bahkan bahkan tapi enggak usah lah nanti terlalu banyak drama udah enggak perlu ada air mata dululah malam ini ya aku enggak mau entah ini si Tidore kesepak kok nanti ya enggak maksud saya kan suatu hal apabila misalnya aku kan belum paham bener nih bisa bilang enggak jadi nanti kok kasih HP ya baru terasa kok makanya makanya lakukan yang terbaik maupun masih hidup jangan suka galak-galak menolong entah kakak ini laju-laju ya itu ya Pak Sustatali jadi itu hal yang saya khawatirkan jadi kadang saya tiap malam itu ya Allah kan saya belum tahu ya kuasamu apa kejadiannya nanti di hari penghakiman itu bagaimana ya kalau sekiranya kalau memang saya dipertemukan dengan ibu saya izinkan saya bisa enggak menolong beliau begitu tapi kalau lebih baik enggak usah dipertemukan begitu daripada menambah misalnya kemanusiaan saya dikembalikan ada rasa sedih ada rasa ini begitu kan itu membuat saya sedih kembali tapi kalau memang sudah beda gerbang yaudah aman begitu karena gini ya Ustadz Alif ya ini yang saya ini ya kita kan doa kita itu terhadap orang non muslim siapapun itu terhadap kalau ini kafir ya siapapun itu bahkan orang tua sendiri itu dilarang mendoakan untuk meminta ampunan dosa karena aku pernah membaca kisah Nabi Ibrahim dimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa bapanya dan Allah menolak menolak doa itu dikarenakan berbeda nah gitu sama seperti Nabi Ibrahim juga Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah untuk mendukarkan anaknya dan Allah juga menolak doa itu nah itu jadi untuk yang agamanya berbeda kita hanya bisa mendoakan Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya saudara saya itu tapi kita tidak bisa Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tua itu ditolak sama Allah karena Nabi Ibrahim juga seperti itu Nabi Nuh juga seperti itu bukankah begitu Ustadz Ali? itu ada di buku Tata Sotarman alaman 12 Tata Sotarman lagi Ustadz Ali bentar kan bukankah begitu Ustadz Ali lama-lama ku sepak juga Ustadz Ali ini rungkata noise noise anakku bangun noise oke bukankah begitu dan karena karena itu ya sementara di dunia di dunia aja doa itu ditolak sama Allah nah begitu juga nanti di akhirat di akhirat itu yaudah kita gak bakalan minta ampunan kepada Allah untuk orang tua saudara bahkan untuk hak kita hanya diperbolehkan melihat ya mungkin ya memelihat itu nah itu tertulis di Tantau Sotarman juga udah ya ketawa aja loh nah oleh karena itu KST segera siarkan nanti pulang kampung biar bisa siap siap jadi intinya jadi anak soleh soleha itu kalau orang tua masih belum memeluk Islam ya doanya semoga mendapat hidayah itu aja amin amin itu intinya itu diterangkan di buku Tantau Sotarman menelaman 10 Tantau Sotarman ya itu ya jadi nanti ya siapapun kita ya memang ya kita tidak boleh membenci saudara kita orang tua kita karena beda keyakinan karena yang saya tahu apapun keyakinan orang tua kita kita tetap berbakti kepadanya hanya saja kita tidak boleh menuruti apa katanya seperti menuruti menduakan Allah melakukan ibadah-ibadah kafir itu tidak boleh tapi selebihnya kita harus patut kepada orang tua kita apapun itu karena mereka lah kita ada di sini ya memang Allah yang menciptakan kita tapi melalui mereka gitu coba kita tanya bro Marcel gimana keluarganya apa masih ada yang Kristen ya tapi dia kayaknya doubling ya suaranya ya bro Marcel Marcel kalau kita kita dibangkitin sisi kemanusiaan kita dikembalikan lagi enggak atau gimana ntar bro Marcel dulu bro Marcel suruh kerja itu suruh kerja itu dia pendakwa di Malaysia ini Masya Allah Masya Allah tapi kalau kita di Islam di Islam ini saya tahu ya saya mengajarkan anak saya mengaji saya tidak mengajarkannya tapi saya panggil orang terus saya menyolahkan dia di pesantren saya kasih tahu dia sholat itu pahalanya juga mengalir sama saya tanpa menyebut nama saya mamanya tanpa disebut nama mamanya karena apa ya itu janji Allah jadi si anak itu tadi membaca Al-Quran itu satu kata pun pahalanya akan mengalir ke orang tuanya begitu juga dia sholat sholat itu juga akan mengalir kepada orang tuanya tetapi saya sholat saya itu tidak akan mengalir ke orang tua saya karena apa karena keyakinan yang berbeda gitu bunda bunda bentar bunda ya bentar izin bentar ke bawah mau apa mau ke toilet yaudah silahkan gak apa-apa mau cari makan bentar oh ya silahkan silahkan ya nanti mati sabar sabar oh lagi ya mati doyan makan wajah kau jawab itu saya bers dulu turun aja kok ya 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 makan nanti kok pingsan pula disini jadi gini ya makanya kan saya apapun yang saya ajarkan tentang anak saya itu selalu saya katakan kepada Allah ya Allah apa yang saya lakukan terhadap anak saya kebaikan-kebaikan pahala-pahala saya minta untuk tidak kau balaskan di dunia biarlah itu menjadi balasan di akhirat dan balasan di dunia berikanlah aku ujian dimana ujian itu ia akan menebus segala dosa-dosaku di masa lalu dan pahala-pahala yang telah kulakukan terhadap anakku tolong jangan balas itu di dunia biarlah itu menjadi pahalaku di akhirat itu karena apa karena aku sadar sedangkan dosaku di dunia belum bisa kutebus sebanyak itu apalagi di akhirat gitu ya jadi ini saya kasih tau sama kalian ya kalian selalu mendengarkan katanya gini enak ya mu'alaf dijamin masuk surga mu'alaf dijamin masuk surga dari dulu dari aku mu'alaf sampai hari ini aku katakan kepada kalian ingat ini kata-katanya dengerin kata-katanya mu'alaf dijamin masuk surga mu'alaf dijamin ingat ada kata-kata dijamin sekali lagi saya katakan ada kata-kata dijamin artinya kami yang para mu'alaf itu masuk islam bukan nanti matinya langsung masuk surga belum tentu ingat ada kata dijamin ibarat motor saya butuh uang saya gadekan BPKB saya bagaimana saya menebus BPKB itu saya itu kan jaminan BPKB bagaimana saya menebusnya saya bayar cicilannya tiap bulan begitu juga kami yang para mu'alaf bagaimana kami menebus dosa-dosa kami agar masuk surga itu ingat kata-kata dijamin kami harus melakukan kebaikan kebaikan kami harus melakukan amal-aman ibadah kami yang baik dimana dulu kami di jaman jahilir seperti apa dosa kami kami akan perbaiki setelah kami di islam itu itu kata-kata dijamin itu jadi kami masuk islam gak sementah-mentahnya langsung masuk surga tidak harus ada perbuatan-perbuatan yang harus kami lakukan ingat kata-kata dijamin orang mu'alaf dijamin bagaimana dijamin kalau galak jadinya adanya kata-kata dijamin itu artinya kami harus melakukan kebaikan-kebaikan kami yang contoh kayak saya dulunya pakai rok pendek celana pendek sekarang saya pakai celana panjang dulunya saya tidak berhijab sekarang harus berhijab jadi saya melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran yaitu dimana Al-Quran itu perintah daripada Allah maka kami melakukannya dan kami menjauhi segala keburukan-keburukan yang diperintahkan oleh Allah nah begitu fungsi netizen katanya kepanjangan kalau ngomong astagfirullahaladzim nanti kalau ada al-hidayah dibawa dinaikin ya iya dan ini tidak ada tertulis di tantang sutarnoman ya ada itu di halaman belum terbit di halaman belum terbit jadi begitu teman-teman jadi kami yang para mu'alaf ini sama dengan kalian yang lahir islam dimana ada yang nanya bang Jumah sebentar lagi kurang lebih setengah jam ke depan merapat malam ini bang Jumah itu membawa kru makan malam jalan-jalan kru makan malam kenapa karena habis agustusan kan gitu jadi kurang lebih setengah jam sampai di tempat ya sabar ya itu alihannya udah dibawa gak ada halidaya itu naik tadi saya telepon ya silahkan naik gantian dulu sebentar ini juga berkepentingan juga dari sini bang Alidaya minta permintaan kata bang Andi gimana mau dicaman gue lagal takutnya nanti saya nelpon beliau suruh ke sini naikin tuh minta permintaan brother apa ustad alif ustad alif melaikat datang mau nanyain pertanyaan alam kubur ngapain nanya-nanya ngapain nanya-nanya waduh eh itu ada loh itu siapa itu umat umat satu-satunya orang yang membentak penyabut nyawa melaikat eh apa ya iya ya melaikat penyabut nyawa dulu sambut assalamualaikum walaikumsalam bang Andi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini ngumpul ada mualat tiga dari malaysia tiga dari indonesia masya Allah lanjut-lanjut bang Andi ini bro Marcelu dimana beliau di mana tadi ya ini pendakwa juga di malaysia nih mualat perlis saya duduk di perlis sekarang bang Hidayah di perlis juga ya enggak-enggak saya di Selangor saya orang Sabah oh Sabah Sabah lagi pelis tidak pernah di sana itu tapi dekat juga lah kalau semenanjung kan ini si Muhammad siapa bang Muhammad Hidayah ya iya sama Marcel oh sama Marcel walaikum walaikum salam warahmatullahi mualat dari mana bang kalau setahu aku di semenanjung ini orang asli saja yang ada kristian saya rasa sabah bang si sekarang bertugas di perlis alhamdulillah oh alhamdulillah masya Allah si bang Marcel saya yang cekat itu bang dimana saya yang tadi cekat tuh saya yang di perlis oh yang satu lagi siapa kalau saya asli Indonesia saya oh masya Allah oke lanjut lanjut ini perkenalan saja selam kenal ya semuanya alhamdulillah ini para mualim kita di atas ini ada si bang Andi si Kores ada disini kan lanjut lanjut gak ada gak ada perah perah waduh emang boleh berubah berubah gitu ya kan tiga pribadi oh kena pindah cukup 100 persen aja hehehe alhamdulillah gimana itu penggunaan nama Allah di Malaysia menurut anda gimana sih disana perkembangannya orang tempat selangor silakan ya kalau disini bang Andi tidak masalah tapi di tempat mereka lah di tempat awam tidak boleh jadi selama 4 tahun itu diperdebat di perlimen memang perkataan itu boleh akhirnya kata putusnya boleh tapi di tempat mereka beribadah sejak di luar daripada itu contoh kalau masuk di bandar-bandar apalagi kalau target untuk melakukan kristinisasi atau menginjili orang itu tidak boleh kalau di luar pakai konsep dirang punya inilah pahaman dirang atau setidaknya kalau king of james itu yahweh yahofa tertulis artinya kalau itu di intern gereja aja di area publik tidak boleh tidak boleh mereka argumennya apa kok mertahanin banget nama 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 Tuhan yang benar itu apa argumennya yah itu kan ikutan sama ini bang kores ya sama kitab apa yang tertulis tapi memang itu kan dari ilahi dari Indonesia jadi dirang ikut sajalah apa yang dirang beli baca lagipun itu bahasa Melayu jadi memang disini kalau koresin di Malaysia ini tidak ada tahu yang Tuhan Tuhan lain itu seperti yahweh 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 adonai kurios hasim ilohim tidak ada yang tahu itu kalau disini koresin disini tapi kalau di komal komal seperti ini semua oten paraniktaraf mereka sudah direvisi mungkin ketemu gak sih disana diskusi gitu sama oten kita insyaallah bang andi sentiasa siap kita ini tapi tidak ada kalau disini tidak ada yang tidak ada oten yang berani itu oten disana gak agresif ya bahkan di kampung saya itu masih 93% oten itu saudara saya sendiri masih ada saudara yang oten banyak sepupu yang dekat dekat masih banyak orang tua orang tua alhamdulillah semua adik-adik saya semuanya sudah islam masya Allah ketinggalan bosnya ketinggalan bosnya masya masya aku lagi aku lagi tapi kita doakan daripada aku laku kita doakan semoga orang tua bu Esti mendapat hidayah juga amin 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 begitu juga orang tua Muhammad Hidayah bro Charles ini semoga ibunya mendapat hidayah amin amin dimana bang di Sabah dimana itu kalau beli tau tau oh di tau tau dimana di ampas merutai kelabakan kelabakan oh kelabakan berarti dusun kelabakan apa saya saya asli timur asli Indonesia oh merantau iya iya yang tadi ini yang dari malaysia itu alhidayah 03 loh itu akhir oh dia mau alhidayah ini mau alhidayah ya iya alhamdulillah iya disini yang mau alhidayah 12345 yang minta hitung siapa 7 7 dihitung 3 dihitung 37 rame 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 bang alhidayah bisa tanya enggak silahkan bang silahkan insyaallah kalau beli jawab dijawab waktu abang dimulafkan tuh abang disunat umur berapa 22 tahun saya bang disunat tidak tidak genap 8 hari hari pake pake sisir es itu kalau umur segitu biasanya enggak enggak laskar lebih kurang lebih sakit enggak kok bisa kisahin kisahin kenapa mu'alab belajar Al-Quran belajar Bible gitu waduh waduh capek bang ande kapan dia belum tau ini bro charles belum tau saya dulu lah mau tau kalau gitu ah karena saya buruk buruk naikkan kira-kira bagaimana apa yang membuat terinspirasi atau teredukasi atau terbuka hati untuk menemukan hidayah islam mungkin jadi saya pelajaran juga sama kita-kita silahkan saya dari umur lima tahun ya masih kristian aja saya memang sudah tertarik dengan islam gitu dari umur lima tahun sampai 12 tahun beliau meninggal lepas itu naik umur 24 tahun saya mu'alab situ mbak mu'alab umur lima tahun udah ngerti agama keren enggak saya saya kayak tertarik saya minat gitu dihatikan ada minat begitu kan kita Islam ini tidak ada paksaan kan Islam ini tidak ada paksaan jadi semua kita buat itu bukan karena nafsu tapi karena Allah begitu sebab waktu saya kejain di bandar Tawaw saya kejain saya ditanya kamu masuk islam itu karena menikah atau gimana atau suka-suka saja tidak sebab ada segelintir orang yang apa ya orang lain masalah Islam KTP begitu lah ini kan tadi udah makasih I love you jadi saya jawab saya mau masuk islam karena memang saya ingin masuk saya ingin cari daya dengan ujian-ujian yang banyak dibagi saya jalani Alhamdulillah sampai sekarang itu cuma kok hampir sama Alhidayah sama saya mau tanya dulu kalau Bang Handi masuk islam itu kira-kira kenapa Bang Handi itu batuk-batuk nya Bang Handi saya tidak masuk islam cara-cara tantang sutarman Bang Hadi masih islam jadi gini ya saya itu bersyukur kita ini lahir dari keluar dari rahim ibu yang islam gitu kenapa ini kenapa itu bersyukur astaga tapi bersyukur kita ini pertanggung jawabannya berat kenapa setiap setiap hari godaan setan yang terkutuk selalu saja ada begitu benar bang kesilauan kesilauan dunia harta semua deh gitu menjadi pertimbangan ya Alhamdulillah kita bisa melewati dengan maupun gak sempurna ya tapi selalu kita istighfar apa yang kita lakukan sehari-hari kecempuruan kami terhadap mu'alap itu adalah mu'alap itu dosanya itu semuanya dihapus amal baiknya tetap terbawa itu jadi kalau Pak Hidayah ini 8 bulan dia bersahadat ya kemungkinan baru kalau ada dosa ya di 8 bulan ini bisa di introveksi gitu seperti apa kalau Pak Saber ini dosanya nol itu baru kemarin bersahadat amal baiknya semua yang dilakukan kebawa gitu nah kalau Anda meninggal hari ini karena memang bersahadat karena Hidayah insya Allah jangan tempatnya karena Anda seperti bayi yang baru lahir gitu benar Alhamdulillah tertulis di tata setarma nombor berapa kalau itu enggak jangan enggak boleh bicarakan saya gimana Bang Andi udah 2 bulan tapi masih hobi cacimaki Omen enggak boleh mencacimaki diskusi ya udah UI lah saya beli hobi kabin hikmah disampaikan secara baik-baik saja tapi kadang-kadang dinamikanya itu saja terpanci yang manusia makanya habis itu istighfar terus introveksi diri saya dulu sama Pak Alhidayah mulai dari grup WA habis-habisan kan bro gimana perjuangan kita melawan si Luga melawan si Palen Alhamdulillah melawan aduh yang lain-lain lah gitu belum lagi Demian si Swasta Alhamdulillah dia mau menjadi murid saya kembali ke jalan yang benar diskusi dengan baik-baik kan gitu itu sih perkembangannya kalau saya ditanya ya enggak ada manusia yang tidak punya berbuat dosa tapi orang yang berbuat dosa menyalahi apa ya mengakui dia berbuat dosa itulah orang yang bisa berubah yang paling enggak bagus itu orang tidak mengakui kesalahan dan sombong Allah mengabulkan doa orang yang bertobat daripada doa orang yang sombong dalam ibadahnya dan ingat Allah melihat akhir bukan awal ya sekali lagi aku katakan Allah melihat akhir bukan awal ya contohnya kayak kami inilah awalnya dari awalnya kami oten ya sekarang kami islam jadi itu Allah melihat akhir bukan awal karena yang awal akan terakhir dan yang terakhir akan menjadi awal itu tercatat di tatang setahun saya mau nanya semua muhalaf disini ada rasa penyesalan enggak sih dulu pernah anda menyembah anak-anak Maria itu ada penyesalan enggak sih malu satu-satu dulu Pak Marcel dulu bila bila kita menyadari bahawasanya penyembahan itu salah of course malu sebab dia dulu juga dulu juga sibuk apa mengajak orang untuk menyembah manusia so agak malu bila kita dah dapat jawapan hidayah Allah ini agak malu Alhamdulillah kalau bagi hidayah ini masuk jadi merasa bersalah gitu ya tapi terbayarkan insya Allah Charles terutama kalau gitu karena kenapa nyesal setelah dipikir pikirkan ini kayak salah begitu kan itu sebabnya saya saya niat ingin masuk Islam sebagian sebagian dari keluarga saya juga ada sudah yang masuk Islam Alhamdulillah ada juga yang sudah masuk Islam lanjut ya kalau saya sendiri merasa dibohongi sama agama nenek moyang merasa dibohongi merasa didustai merasa dihianati gitu dari sebuah keyakinan yang bertahun-tahun telah membawa kesesatan buat saya sendiri gitu gitu pak masyarakat masyarakat mollak-mollak nih kena jadi daeng kalau saya bang Andi merasa seperti bodoh-bodohnya umat merasa paling bodoh-bodohnya umat saya ketika justru saya lebih malah dulu itu waktu ketika oten malah kuat dan keras membantah begitu ya berdebat dengan siapapun bahkan ustad juga saya tantang tapi saya sesali ternyata saya lah umat yang paling bodoh ketika menuhankan Yesus emang bodohnya dimana gitu apa yang dibatah kamu menyembah manusia bukan Yesus bukan manusia gitu ya dua natur dua natur kata dia 100% manusia 100% Tuhan pikir-pikir Yesus itu waktu dia tidak ada di dunia itu dia juga makan dia juga rambutnya bisa tumbuh panjang bisa ada pertumbuhan sama seperti saya begitu yang memiliki nafsu makan segala macam ya gitu kan berarti disitu saya lah yang bodoh jadi seolah Yesus itu melihat saya itu mentertawakan saya baguslah kalau introvesi diri gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah yang ini untuk yang kalau saya sebelum saya masuk Islam saya sudah apel Al-Fatihah saya belajar dari teman teruskan dia akhirnya di buka kanan pintu teruskan pas itu saya ikut doa makan gitu enggak diajar cuma dengar ujung-ujung hafal gitu bukannya kalau kamu mau makan itu dulu cuma tangan ibu jari yang apa jadi terlunjuk digerak gerakin ya dulu gitu kalau kalau yang gerakin jari itu bang itu yang anu ya kan krisen ada dua kalau yang digerakin jari itu yang katolik ya katolik kalau protestan enggak ada kalau takutnya nanti ke diari penghakiman Yesus itu melihat saya ketawa aduh taruh di mata saya dulu coba coba aku menanya coba waktu waktu masih nyembah Yesus pas berdoa bayangin muka Yesus di foto yang mana biasanya ya semoga ditutup mata aja aku bayangan yang di film yang di TVRI dulu kan ya kan itu salah banget itu film terakhir 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 dengan tangan lalu tunduk lalu matanya ditutup gitu nah terus itu kebayang muka Yesus enggak muka Yesus enggak enggak juga saya enggak juga oh enggak ya bang bang kores ada cerita saya ketujuan saya itu ketika saya pernah nonton Yesus itu di TVRI itu kan ngeliat Yesus itu omongannya bagus ininya bagus jadi tiba-tiba di akhir film itu ada saya enggak tahu caranya kritik dan saran kirimkan ke alamat sekian itu masih dulu zamannya kantor pos begitu ya jadi di dalam itu saya membalas gitu kepada Yesus ku yang terhormat saya pikir di Indonesia itu kampus nya disuruh nganter ke sorga ya atau gimana jadi di halpot itu saya tulis itu kirim itu dalam mana seperti itulah kalau saya pada typing tanya bang di bos nyatanya bang di bos nih kalau saya beda dengan UTSD sehari minum apa aja biasanya masalah itu enggak masalah nyesal agama Kristen itu saya tanya saya sama ya teman-teman yang lain beda ya saya tidak pernah menyesal saya pernah jadi Kristen sedikit pun saya tidak menyesal karena itu bukan keinginan saya untuk lahir di rahim mama saya saya tidak menyesal saya justru berterima kasih walaupun saya dilahirkan Kristen setidaknya saya termasuk berterima kasih kepada kedua orang tua saya saya tidak menginginkan juga saya lahir dari rahim mereka dari lahir rahim mama saya tidak kan jadi tidak tidak ada yang perlu disesalin jadi jangan menyesal pernah di agama Kristen tapi belajarlah belajar cari kebenaran itu karena kita tidak menginginkan kita lahir dari mana tidak menginginkan itu jadi jangan ada penyesalan itu pernah Kristen saya tidak menyesal saya pernah Kristen justru saya ambil pelajaran di Kristen itu dulu dimana dulu saya menjadi oten seperti apa saya jadi oten saya dapat hidayah dan saya belajar begitu orang tua juga tidak ini ya kalau saya mengatakan saya nyesal pernah lahir di Kristen itu udah menyakitkan lho menyakitkan orang tua itu orang tua kalau bisa saya juga enggak mau saya juga enggak mau melahirkan anak kayak kamu saya juga enggak mau saya Kristen itu jadi jangan ada kata penyesalan ingat itu jangan menyesal pernah lahir di Kristen kita tidak menginginkan kita lahir di mana kalau bisa memilih kita pilih muslim lahir kita pilih presiden kita kalau kita bisa memilih tapi ingat walaupun kita pernah Kristen kita harus belajar lagi belajar belajar dan belajar itu untuk menjadi Kristen yang lebih baik untuk menjadi pengikut Kristen yang lebih baik begitu alhamdulillah UTSD udah Islam coba usih-isih kalau jadi masih terhitung ini penghujat loh ini iya kok tau tau gak lihat video kemarin yang kumpu panda netek waduh bahaya malah tau garis tadi kan ada itu kan hujatan aku dibalas balik kan dibilang Nabi Muhammad and and jrit ya dasar roten dibalas balik hujatannya di youtube astagfirullah iya aku dulu penghujat tapi gak disini ya yang penghujatnya secara langsung aku bilang dulu tukar kawin gitu ya terus ada yang bilang penghujat penghujat aku penghujat nah itulah Nabi Muhammad tukang kami dulu dulu ya ini remason kalian lihat aja nanti penghakiman akhir buat kalian yang menyangkal Tuhan Yesus dialog gue sama Yesus ntar kenapa kamu tidak menuhankan aku lu kapan ngomong lu Tuhan kapan lu ngomong gue gitu ntar kami muslim kami tidak pernah menyangkali Yesus kami kami mengimani yang kami tahu untuk islam kami mengimani Nabi Isa ya kami tidak pernah menyangkal mengimani dengan lebih tepat ntarikan komali dengan tetep layar Pak Hendra adik gini ya memposisikan Yesus sebagai namastinya kembali jadi gini ya kami sebenarnya untuk orang Kristen ini saya pernah Kristen jadi saya tahu ya sebenarnya di Kristen ini saya pribadi dulu ya saya itu berpikir yang kami sembah itu satu Tuhan tidak ada tiga tidak ada dua itu satu Tuhan yang kami sembah Tuhan Yesus tapi kami tidak berpikir Allah Bapak itu siapa tidak sampai pemikiran kami itu sudah kedoktrin dengan Tuhan Yesus nah terkhus kami ini juga tidak tahu masalah ibadah hari minggu dikarenakan kami sudah diajarkan dari kecil ya ke gereja hari minggu muji-muji Tuhan itu sudah ya doktrin lah kita bilangnya doktrin nah setelah kayak saya ini kan setelah saya cari kebenaran di isab iya jadi sebenarnya begini ya teman-teman ya jika kalian ingin mencari kebenaran tidak ada kebenaran itu dari orang lain tapi kebenaran yang pasti itu dari Bible jadi belajarin lah Bible itu dipelajarin kamu akan bingung sendiri saya pribadi setelah membaca Bible itu bingung sendiri bingung sendiri saya kok kata-kata ini kok ini kan bahasa Indonesia ya Bible itu bahasa Indonesia kan kalau itu Alkitab ya lancu bahasa Indonesia kayak apa ya disini bicaranya misal contohnya di Matius bicaranya lain di Lukas bicaranya lain jadi kita bingung kalau ada kelainan jadi kelainan kelainan kelamin kata-katanya berbeda disini beda disini beda jadi kita bingung disitunya kan tapi karena kita udah ke doktrin ya kita bodo amat kita kita petik puji Tuhan jadi sebenarnya yang bikin kita ke dokter pujian-pujian itu jadi kita lupa dengan Bible berapa paling gede perpuluhan UTSD perpuluhan berapa paling gede jaman aku dulu jaman aku dulu ya 5 ribu ya 5 ribu itu gede banget ya itu gede coba yang walaf-walaf disini aku pengen nanya perpuluhan paling gede berapa gak sih hesti ngarang bukan dia yang gitu apa itu hesti ngarang bukan dia yang gitu aku ngarang apa eh amat tuh aman tuh bilang aku ngarang apa kopi sase itu 5 ribu itu banyak itu tau di zaman aku dulu 2000 aku kan itu 2007 berarti dari tahun berapa ke 2007 banyak gitu gocek tau kalau kalau muhalaf yang lain berapa itu gak ada kok kenapa gak ngasih gak pernah ke gereja berarti persembahan bukan persembahan ya perpuluhan perpuluhan aku tanya kalau perpuluhan negara kalau perpuluhan aku gak pernah di Malaysia kuris itu dipanggil persembahan bukan persembahan persembahan makanya ada lagu gini persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan terima di ada itu ya jangan nyanyi youtube ini robinso jadi saya minta izin gak boleh nyanyi jangan nyanyi mending marah-marah daripada nyanyi persembahan kalau perpuluhan aku gak pernah res kan aku salah satu iya kami kan tidak di hancurkan untuk perpuluhan apalagi kami yang salah satu yang ada ada nama di gereja gitulah gitu yang lain kenapa pada enggak kan memang enggak ini res enggak diwajibkan perpuluhan enggak enggak semua gereja persembahan oh gitu oke kalau 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 saya paling tinggi 10 ya 10 ringgit ya uang malaysia 10 enggak tahu uang indonesia 10 ringgit coba kita cek kursus kursus tahun kapan tuh 5 15.000 50.000 bukan 3 juta ay 3.000 300.000 buka 10 ringgit saya enggak 32.000 32.000 oh ya 32.000 kalau Indonesia tapi kalau di zaman saya dulu itu bukan diwajibkan cuma malulah kan gitu karena itu kalau beri dari tutung perpuluhan atau persembahan itu kan malu apalagi kalau di samping kita itu ada cewek jadi tapi kalau saya pribadi memang kadang 20 sin tidak juga dituntut kok itu itu cuman dari kita aja kalau di Malaysia sih enggak tahu kalau di Indonesia oh kan persembahan itu gini res kayak juala jumetan nanti dikasih kita apa itu kan masukkan jadi kalau kita lewatin kan malu kita gak ngasih kita masukin tangan dong dikasih itu tapi kan dari pembahasan besar kecilnya ya itu dari kiklasan sebenarnya iya kiklasan kalau bini aku biasanya transfer mana ada persembahan transfer perpuluhan persembahan beda lagi ini tambah ini kalau min transfer transfer serius anaknya udah tidur nantilah itu emang boleh di transfer itu pasti yang gini perpuluhan bisa di transfer akhir berhidaya oh oh gitu ya kewajiban berarti kalau disini enggak ada bunda bentar mau ngomong bentar bunda mau ngomong bentar halo bunda ya silahkan ya saya ada janji sama umiripa malam ini di roomnya gimana ya apa silahkan aja ke sana gak apa apa lo dekripa bukannya ini dialog sama umiripa kantol gak jadi tapi mau buat room untuk diskusi boleh ya boleh ya silahkan gak apa saya tidak pernah memaksa siapapun untuk dirup saya semuanya ya minta doanya ya tetap salam toleransi buat yang beda agama ya istri koma selalu ya sabar ya 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 jangan room ya kalau enggak core xp iya 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 jangan lupa ditambah buku-buku kajian islam ya usapan teruskan belajar man salah katari kondil tamisu kintil ilman sahab Allah siapa yang menempuh jalan pencara ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menurut surga teruskan saudara sabir iya terima kasih nanti saya sering main ke room bunda ini sering sering lihat ntar yuk assalamualaikum mbak semuanya waalaikumsalam assalamualaikum wabarakatuh saya enggak pernah memaksa siapapun masuk rumah saya enggak pernah gitu mau masuk silahkan tak masuk silahkan no comment gitu ya saya juga meminta diri ya terima kasih semua atas peluang ini alhamdulillah mudah-mudahan Allah kubahana wa ta'ala kurni akan kebaikan pada kita semua jazakumullah khairan kasih terok masalah kita jumpa lagi teruskan wajah jazakallah khair raki saya saya juga turun semoga saya selalu bang ya terima kasih siap semoga istikamah masya Allah oke soalnya istri saya minta teman ya teman 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 istrinya terima kasih semua sama nanti di anu bang yang orang-orang Malaysia tadi beli di japri saya nanti di PM saya kalau anu iya bakal juga lho jadi sesama malaysia bagus tuh bisa bisa bang bisa sering live oke dah selesai kita diskusi ya teman teman agama Kristen Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaannya yang Kristen ini kok tiba-tiba Tedore 1,4 aja kok kita enggak segitu apa ini Tedore sepak nanti beli HP enggak apa-apa oke oke nanti itu 1,4 mau saya beli buku lagi titik baru berapa itu oke berapa ya 14.000 14.000 kali 5 70.000 70.000 oke teman teman semua yang ada di live chat sekian dulu ya nanti kalau ada diskusi kita akan kembali lagi kalau sempat karena saya juga harus istirahat lagi nih terima kasih buat semuanya maaf atas segala hilap ya nanti kita ketemu lagi kalau ada diskusi berharik terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa terima kasih